Jaka pekek jilid 2. Sebaliknya pihak tuan rumah pun menyadari kelemahannya. Jika hanya tiga orang melawan tiga orang, besar sekali kemungkinan pihaknya akan kalah. Karena orang yang kiranya bisa menandingi tiga tokoh sakti pondok beligo ini, hanya Banjaran Sari dan Parang Kusumo saja. Itulah sebabnya belum bisa dipastikan bahwa murid pertama dan kedua ini mampu melawan. Mengingat pihaknya di pojokan itu, Suwondo Geni yang cerdik segera menyahut, baiklah jika Kiai menghendaki seorang melawan seorang. Tantangan itu kami terima. Dari kami bertujuh, Kakang Gito Darmo masih dalam keadaan sakit. Ia tak dapat ikut bertanding. Sekalipun demikian kami enam orang bersedia melawan enam orang pihak Kiai. Ketentuan menang dan kalah dapat dicatat dari hasil pertandingan ini. Jika dalam pertandingan ini pihak kami kalah, maka Adi Wijaya harus menerangkan di manakah Kreti Windu bersemunyi. Mengapa kami berkata demikian? Karena kami tahu bahwa kedatangan tuan-tuan kemari dalam jumlah banyak sudah mengandung maksud kurang baik. Kedatangan tuan-tuan kemari hanya akan mengacau dan mengotori hari bahagia ini. Hebat kata-kata Suwondo Geni itu akibatnya. Orang-orang yang kedatangannya sengaja mengacau menggerutu karena terbuka kedoknya. Akan tetapi sebaliknya Kiai Mahmud menggelengkan kepalanya. Kemudian jawab Kiai Abu Bakar, anak, rencanamu itu tidak sempurna sama sekali. Suwondo Geni cepat berkata lagi, tadi Bapak Kiai telah menantang guru. Tantangan itu tidak lagi tiga orang mengeroyok satu orang. Karena itu kami tak sedia membiarkan guru kami bertempur, dan sepakat untuk mewakilinya dengan jumlah kami enam orang melawan dua belas orang. Akan tetapi ternyata Kiai tidak dapat menerima usul kami dan menghendaki seorang melawan seorang. Suwondo Geni berhenti mencari kesan. Sesaat kemudian lanjutnya, Kiai, kami telah menerima tantangan Kiai. Tetapi ternyata Kiai menganggap tidak sempurna. Apakah maksud Kiai yang sebenarnya? Baiklah. Sekarang begini saja. Aku yang rendah menantang Kiai bertiga. Geroyoklah aku, dan apabila aku mati, pihak Cuan menang. Bukankah itu usul yang bagus? Kiai Abu Bakar merah pada wajahnya. Jawaban itu bukan lain merupakan ejekan tak semena-mena. Tiba-tiba Kiai Muhtar yang sejak tadi hanya berdiam diri mendadak tertawa. Kemudian ajaknya kepada Kiai Mahmud, Kakang, anak muda ini telah menantang kita. Marilah kita coba menghajar mulut yang lancang itu. Kiai Mahmud cepat mencegahnya, diamlah Adi. Engkau selalu berbuat semibrono tanpa mau menggunakan otak. Kemudian ia berpaling kepada Banjaran Sari. Katanya, anak, sekarang begini saja. Aku menerima tantanganmu, enam orang melawan enam orang. Banjaran Sari cepat memotong, bukan enam. Tetapi jumlahnya tujuh Kiai Abu Bakar terkejut dan cepat bertanya, jadi gurumu akan ikut serta? Tidak jawab Banjaran Sari. Guru kami telah tua dan tak akan sedia bertempur. Kami menyatakan tujuh, tetapi Adi Gito Darmo tidak ikut. Untuk itu kami akan mencari seorang wakil, sebagai pengganti Adi Gito Darmo. Apakah Kiai setuju dengan usul kami ini? Jika Kiai setuju, sudilah Kiai memberi waktu kepada kami sementara saat untuk kami pergunakan memberi petunjuk kepada wakil itu. Dengan wakil itu akan berarti lengkaplah kami dengan tujuh orang. Dan dengan jumlah tujuh ini, Kiai dapat pula maju bertujuh. Tetapi masih ada kesempatan, Kiai boleh maju tujuh dan boleh pula dua belas. Mendengar kata-kata Banjaran Sari itu, Kiai Mahmud dan saudara-saudaranya terbelalak heran. Sepanjang kabar yang didengarnya, perguruan kemoning hanya memiliki tujuh orang murid saja. Apakah maksud Banjaran Sari akan mengambil seorang wakil dari pihak lain? Jika terjadi demikian malah amat kebetulan. Dengan tanpa bertempur akan berarti sudah menang. Karena tuan rumah sudah hingkar akan janjinya. Memperoleh pikiran demikian ia cepat mengangguk. Kemudian ia menegaskan, baik, baik. Tujuh orang pihak kami akan melawan tujuh orang pada pihakmu. Yang merasa heran atas terantangan Banjaran Sari itu bukan hanya Kiai Mahmud dan saudara-saudaranya. Para tamu pun yang tidak tahu maksud Banjaran Sari menjadi bertanya-tanya, mengapa mengajukan jago tujuh orang? Sebaliknya murid-murid kemoning segera mengetahui maksud Banjaran Sari. Maka diam-diam mereka menyambut hangat kepintaran kakaknya mengatur siasat. Dengan kera demikian, sudah dapat diperhitungkan bahwa pihaknya akan menang dalam empat pertandingan. Sedang kalau yang tiga kalah, tidak menjadi soal. Sesudah mendapat persetujuan itu, Banjaran Sari segera meminta waktu. Ia segera berunding dengan saudara-saudaranya untuk memilih wakil yang dimaksudkan. Untuk itu mereka segera masuk ke ruang dalam. Lalu terdengarlah kata Banjaran Sari, marilah kita lakukan pemilihan secara rahasia. Masing-masing kita menuliskan nama pada telapak tangan. Nama yang mendapat suara terbanyak, dialah yang akan mewakili adik Gito Darmo. Setuju. Setuju sambut adik-adiknya. Mereka segera menuliskan nama seseorang pada telapak tangan masing-masing. Sesudah mereka selesai menulis, berkatalah Banjaran Sari, mari, marilah kita buka telapak tangan kita bersama-sama. Begitu telapak tangan mereka terbuka, ternyatalah bahwa Parangkusumo, Banjaran Sari, Suwondogeni, Wijaya dan Fajar Prana menuliskan nama sita resmi. Sebaliknya Jakalambang tak mau membuka telapak tangannya, dan ia tampak malu-malu serta wajahnya berubah merah. Mereka menjadi haran. Fajar Prana yang nakal cepat memaksa Jakalambang membuka telapak tangannya. Ternyatalah kemudian pada telapak tangannya tertulis nama Endang Bratajaya. Menyaksikan itu Wijaya amat terharu. Katanya Gugup, Adi, kau, ah. Terima kasih. Jakalambang memilih tunangannya bukanlah tak ada sebabnya. Ia tahu bahwa sita resmi baru saja semibuh dari sakit. Maka ia merasa tidak tega kalau sita resmi harus ikut membela nama baik perguruannya. Itulah sebabnya ia memilih tunangannya sendiri. Karena semua telah setuju sita resmi harus mewakili Gito Darmo, maka Wijaya segera diminta supaya memanggil istrinya. Begitu bertemu, ia segera menerangkan secara belak-belakan apa yang terjadi hari ini. Maka sita resmi diminta bantuan tenaganya. Begitu bertemu dengan saudara-saudara suaminya, sita resmi berkata dengan adanya yang mantap, Semua keluarga demang kedua itu, sesungguhnya akulah yang sudah membinasakannya. Ketika aku melakukan itu, aku karena belum berkenalan dengan kakang Wijaya. Sehingga ketika itu aku berhias dan menyamar sebagai kakang Wijaya, dan melakukan pembunuhan itu. Maksudku ketika itu bukan lain untuk mencelakakan kakang Wijaya, karena waktu itu aku masih menggagapnya sebagai musuh yang perlu dimusnahkan. Ah, tak taunya aku malah menjadi istri kakang Wijaya. Sita resmi berhenti dan menyekai rematanya yang menitik. Sesaat kemudian sambungnya. Ya, tentang itu aku segera berterus terang kepada kakang Wijaya, setelah aku diperistrikannya. Sedang saudara-saudara pun juga sudah mendengar dari kakang Wijaya sendiri. Sekarang, mengingat bahwa semua itu aku yang berbuat, maka aku sendirilah yang bertanggung jawab. Jika perguruan beli go marah, biarlah mereka memusuhi gagak rimang, dan jangan mengotori perguruan kemoning yang tak bersalah. Sudah, sudah, hal yang sudah lama berlaku tak usah engkau ungkat lagi, Adi, Banjaran Sari mencegah. Mereka memusuhi kita bukan urusan saudara itu yang dimaksudkan sebenarnya. Melainkan urusan saudara angkatmu Kreti Windu. Mereka ingin memaksa agar Adi Wijaya mau menerangkan di manakah dia bersembunyi. Jika memang demikian halnya, aku amat berterima kasih atas kepercayaan kakang dan adik kepada diriku. Tetapi aku bodoh, maka kakang Wijaya harus selalu mendampingi aku, agar dapat menambal kekuranganku. Begitu bertemu dengan saudara-saudara suaminya, Sita Resmi berkata dengan adanya yang mantap. Demikianlah setelah mereka bersepakat, mereka segera menuju ke kamar Geto Dharma untuk memintakan izin. Sejak kedatangannya di sini, sudah lebih sepuluh hari lamanya, Sita Resmi memang belum pernah menemui kakak seperguruannya yang ketiga ini. Karena semenjak datang, Sita Resmi sakit memikirkan jaka pekek yang diculik orang. Maka betapa gembira hati Geto Dharma. Katanya, terima kasih Adi, engkau telah bersedia ikut mempertahankan nama baik perguruan Kemuning. Mengenai kekuranganmu engkau tak perlu berkecil hati. Kemudian hari kita dapat bekerjasama membantu untuk kemajuanmu. Terima kasih kakang, sahut Sita Resmi Merdu. Geto Dharma terkejut sekali mendengar suara Sita Resmi. Suara yang pernah dikenalnya dan tak bisa dilupakannya selama hidup. Kemudian terbayanglah di dalam benak Geto Dharma peristiwa yang telah lebih lima tahun berlalu. Ketika itu ia sedang menunaikan tugas dari guru, untuk ikut memperebutkan pedang pusaka jati ngarang. Akan tetapi maksud tujuan Wisnu Murti lain dari pihak yang lain. Kalau Wisnu Murti mengutus Geto Dharma merebut pedang pusaka itu, bukannya bermaksud ingin memiliki dan mencari tuahnya. Wisnu Murti menghendaki pedang pusaka itu, dan rencananya kemudian akan dilabuh, dibuang, ke dalam kawah lawu, atau dengan kata lain dimusnahkan. Mengapa dimusnahkan? Wisnu Murti berpendapar bahwa pedang pusaka itu menimbulkan gelombang hebat di dunia ini, karena diperebutkan orang. Sejak pedang itu diperebutkan, telah tidak terhitung jumlah korban yang jatuh tewas di dalam perkelahian. Oleh sebab itu tiada jalan lain untuk menghentikan permusuhan dan perkelahian itu, kecuali memusnahkan benda yang menimbulkan gelombang hebat itu sendiri. Ketika itu, Geto Dharma masih ingat benar. Ketika itu ia telah berhasil merebut pedang pusaka jatingarang dari tangan lima orang anak buah perampok tambak yoso. Akan tetapi ketika ia menyeberangi kali serang dengan perahu, ia telah diserang oleh sebuah perahu yang lebih besar. Di dalam pertempuran yang tidak seimbang dan di atas perahu pula, ia mendengar suara perempuan yang merdu memberikan abah-abah. Karena dikeroyok, ia mendapat luka pada telapak tangannya oleh senjata rahasia paku beracun. Pada saat yang singkat tangannya telah menjadi kejang dan tak dapat digerakan. Dan dalam keadaan demikian ini, tiba-tiba menyambarlah beberapa batang jarum yang beracun. Ia masih dapat menghindari beberapa batang jarum. Tetapi ada dua batang yang lolos dari tangkisannya, kemudian berhasil melukai paha kanannya. Akibatnya kemudian kaki dan tangannya menjadi kejang, serta disusul kepalanya menjadi pening pandangannya menjadi gelap. Lalu ia roboh tak sadarkan diri, sedang pedang pusaka jati ngarang lepas dari tangannya. Ketika ia sadar yang pertama kalinya, ia sudah berada di dalam sebuah ruangan yang luas. Begitu sadar ia mendengar suara perempuan yang merdu seperti yang didengarnya dikali serang, sedang memerintahkan kepada demang keduang untuk menyanggupkan. Akan tetapi karena seluruh tubuhnya dirasakan kejang, ia hanya berdiam diri. Kemudian ia digotong ke atas sebuah tandu oleh rombongan demang keduang. Rombongan itu berjalan begitu cepat, karena takut ancaman Sita Resmi, yang ketika itu telah menyamar sebagai wijaya. Dalam penyamarannya sebagai wijaya, maka Sita Resmi memerintahkan kepada rombongan itu, bahwa sebelum lima hari harus sudah tiba di Kemuning dan menyerahkannya kepada gurunya. Namun ternyata rombongan itu telah dihadang oleh rombongan orang-orang bersenjata, ketika rombongan yang mengantar Gito Darmo melewati. Kemudian Gito Darmo menyaksikan terjadinya perkelahian yang amat sengit antara orang-orang demang keduang dengan orang-orang yang menghadang itu. Sayang sekali bahwa rombongan demang keduang kalah dan melarikan diri. Kemudian rombongan penghadang itu menghardik dan mengancam akan menyiksanya, kalau ia tak mau memberitahukan di mana sekarang pedang pusaka jatingarang itu berada. Tetapi ancaman itu tak membuat Gito Darmo gentar. Ia tetap memisu, dan akhirnya ia disiksa sehingga menderita lumpuh sampai sekarang ini. Itu pun tak mungkin tertolong jiwanya, kalau gurunya tidak mencurahkan seluruh perhatiannya dan secara tekun merawat dan mengobati luka-lukanya. Kalau benak Gito Darmo dipenuhi oleh bayangan peristiwa-peristiwa lima tahun yang lalu, dalam benak sita resmi ini pun demikian pula. Ia masih ingat secara jelas ketika itu. Ia memberikan uang banyak seraya memerintahkan kepada demang keduang agar cepat-cepat menghantarkan Gito Darmo ke Kemuning, dan paling lambat lima hari harus sudah tiba di tempat tujuan. Karena kurang percaya, maka sita resmi membayangi rombongan itu dari kejauhan. Selakanya di tengah jalan rombongan demang keduang dihadang rombongan lain yang meminta agar Gito Darmo diserahkan kepada penghadang itu. Karena pihak demang keduang mempertahankan, terjadilah perkelahian. Dengan berakhir rombongan demang keduang kalah. Sita resmi tak berani muncul menolong, karena lawan dalam jumlah banyak. Yang dilakukannya kemudiannya datang ke rumah demang keduang dengan menyamar sebagai wijaya. Ketika itu di rumah demang keduang justru sedang menerima tamu sembilan orang murid pondok beligo. Mereka sedang membicarakan peristiwa penghadangan rombongan demang keduang yang sedang menghantarkan Gito Darmo. Kepada tamu-tamu dari pondok beligo ini, demang keduang amat khawatir akan ekor dari peristiwa itu. Karena pada saat memerintahkannya, wijaya palsu telah mengancam akan membunuh seluruh keluarga demang keduang, apabila Gito Darmo tidak bisa sampai dikemuning dengan selamat. Karena takut akan ancaman itu, maka demang keduang minta perlindungan murid-murid perguruan beligo. Dan atas permintaan itu, para murid perguruan beligo itu menyanggupkan diri. Tiba-tiba mereka menjadi amat terkejut. Karena secara tiba-tiba wijaya palsu telah muncul di dalam rumah itu, sambil mencaci maki kalang kabut kepada demang keduang. Caci maki itu menyebabkan demang keduang dan murid-murid pondok beligo marah. Lalu terjadilah pertempuran, dan wijaya palsu dikeroyok oleh peluhan orang. Akan tetapi ternyata sekalipun dikeroyok oleh peluhan orang, sita resmi yang menyamar sebagai wijaya dapat membunuh seluruh lawan dengan menyebarkan jarum-jarum beracun. Dari seluruh yang ada di rumah itu hanya tinggal tiga murid pondok beligo yang selamat, akan tetapi telah menjadi seorang buta. Apa yang telah dilakukan oleh sita resmi ketika itu memang mengandung maksud untuk kepentingan sendiri. Pertama, ia ingin membersihkan diri dari kesalahannya melukai geto darmo dengan jarum beracun. Sedang yang kedua, maksudnya lebih dalam lagi. Iyalah, ia cukup maklum bahwa musuh ayahnya yang paling berat adalah perguruan kemoning dan pondok beligo. Untuk itu maka ia sengaja mengadu domba agar di antara mereka terjadi permusuhan. Dengan demikian akan berkuranglah musuh ayahnya. Akan tetapi manusia bisa bercita, tetapi ketentuhan di tangan Tuhan. Ternyata, sesudah ia melakukan pembunuhan itu, dalam perjalanannya menuju Nusa Kambangan telah berkenalan dengan Wijaya. Oleh kemauan seng nasib, ia telah jatuh cinta kepada Wijaya. Mengenai sepak terjangnya yang melakukan pembunuhan dengan menyamar sebagai Wijaya itu, sita resmi memang sudah mengemukakan terus terang kepada Wijaya pada saat setelah kawin. Sedang Wijaya pun dapat pula memaafkan kesalahan istrinya itu, karena semuanya telah terjadi. Semua itu bukan lain demi kebahagiaan rumah tangganya yang sudah dibinanya. Sebaliknya tentang apa yang dilakukan terhadap Gito Darmo, sampai saat sekarang ini masih tetap ia rahasiakan. Karena ia amat khawatir kalau suaminya menjadi marah. Amat sayang sekali bahwa Gito Darmo tidak pernah bisa melupakan peristiwa di kali serang. Maka begitu mendengar suara sita resmi yang merdu seperti didengarnya ketika itu, ia segera membelalakan matanya dan menatap wajah sita resmi tajam-tajam. Menyaksikan itu Wijaya amat keheranan. Ia cepat berpaling kepada istrinya dan menyelidik. Ia heran berbareng terkejut ketika menyaksikan perubahan wajah istrinya yang menjadi agak pucat, sedang tubuhnya pun tampak gemetar. Yang lain pun menjadi heran dan bingung. Mereka tak mengerti akan arti pandangan Gito Darmo kepada sita resmi yang sedemikian rupa. Menyebabkan dalam hati mereka timbul pertanyaan di samping tegang dan berdebar-debar. Tiba-tiba terdengarlah Gito Darmo memanggil perlahan, Adi Sita, cobalah engkau mendekat kemari. Aku, aku ingin memandang engkau lebih dekat. Tanda petik. Akan tetapi sita resmi tidak mau maju mendekati. Ia tetap pada tempatnya, sedang wajahnya makin pucat dan tubuhnya makin gemetaran. Menyaksikan itu Wijaya menjadi curiga. Kamar itu sekarang hening dan tegang. Semua menunggu perkembangan lebih lanjut dengan hatinya yang berdebar-debar. Mata mereka mengamati Gito Darmo dan Sita resmi bergantian. Kemudian terdengarlah Gito Darmo menghela nafas panjang. Dan sesaat kemudian terdengarlah katanya lirih, Baiklah jika engkau tak mau mendekati aku. Sebab dahulu pun engkau bertemu dengan aku dari jarak agak jauh. Tetapi sekalipun demikian aku minta kesudianmu agar engkau mau menirukan kata-kataku ini. Pertama, aku minta agar engkau adakan pengawalan yang kuat untuk menjaga keselamatan saudaraku ini. Yang kedua, engkau harus bisa tiba di kemuning sebelum lima hari. Untuk itu aku serahkan kepadamu caramu menyelenggarakan. Sedang yang ketiga, dengarkanlah baik-baik apabila tugasmu ini sampai gagal hau. Huh, engkau tahu sendiri. Aku tak akan mengampuni dosamu itu. Jiwa seluruh keluargamu dan pembantu-pembantumu, akan kubunuh seluruhnya sebagai tebusan kesalahanmu. Mengerti engkau? Semua yang mendengar keheranan. Mereka tidak mengerti akan arti kata-kata yang telah diucapkan oleh Gito Darmo. Sedang sitar resmi, sekalipun badannya gemetaran ia maju selangkah. Kemudian sambil mengamati Gito Darmo, katanya perlahan, Kakang, ya aku amat kagum kepadamu. Ternyata sekalipun peristiwa itu sudah lama berlalu, engkau masih juga bisa mengenal suaraku. Kakang, memang tidak salah bahwa orang yang memberikan pesanan seperti itu kepada Demang Keduang, bukan lain aku. Gito Darmo menghela nafas. Kemudian katanya, Adi, terima kasih atas perhatianmu kepada nasibku. Sita resmi berkata dengan suaranya yang berubah menggeletar, tetapi kenyataannya Demang Keduang tak becus mengawal keselamatan Kakang. Sebagai akibat kegagalannya, engkau sampai menderita sedemikian rupa. Dalam kemarahanku yang meluap-luap itu akhirnya aku melakukan pembunuhan kepada seluruh keluarga Demang Keduang dan murid-murid perguruan Beligo itu. Mengapa sebabnya engkau melakukan semua itu? Sita resmi tergugu. Ia tidak segera bisa memberikan jawaban. Ia hanya menghela nafas panjang. Maka Gito Darmo mengulangnya lagi, Adi, mengapa sebabnya engkau melakukan semua itu? Kakang, ya, aku harus memberi keterangan sejelas-jelasnya kepadamu. Meskipun demikian perlulah kiranya Kakang mengetahui bahwa semuanya ini Kakang Wijaya tidak tahu menahu. Ya, aku memang tak berani berterus terang kepada Kakang Wijaya. Dan peristiwa ini aku simpan rapat serta aku rahasiakan. Soalnya, aku, aku khawatir Kakang, apabila aku, aku, diusirnya. Tanda petik. Jika begitu baiklah. Engkau tak usah mengungkat peristiwa lama itu. Semuanya telah terjadi, dan nasi telah menjadi bubur. Nyatanya aku sekarang harus menderita sedemikian rupa, sekalipun disesalkan tak ada gunanya pula. Demi kebahagiaanmu adikku, baiklah kita hapus saja. Ya, anggaplah seperti tidak pernah terjadi. Sudah. Sudah. Sekarang pergilah. Walaupun tanpa bantuanmu, enam orang murid kemuning akan masih cukup mampu melawan-lawan dari pondok beligo. Apa yang mereka saksikan dan apa yang mereka dengar dari percakapan antara Gito Darmo dan Sita Resmi itu, seperti petir menyambar di siang bolong. Semua yang hadir terkejut, sebab hal itu tak pernah mereka duga sedikitpun, dan dari terkejut mereka menjadi amat sedih. Mereka amat berduka dan amat kasihan kepada Wijaya, yang telah memperistrikan seorang perempuan yang telah menyebabkan timbulnya gelombang hebat menempuh perguruan kemuning. Kalau saja Sita Resmi tidak melakukan pembunuhan terhadap murid-murid pondok beligo dan menyamar sebagai Wijaya, tentunya perguruannya tidak akan berselisih dengan pondok beligo. Saking sedih dan saking merasa amat kasihan, menyebabkan jaka lembang, yang paling halus perasaannya tak kuasa lagi menahan air matanya. Ia menangis terisak-isak dan tampak berduka. Sebaliknya Sita Resmi yang telah menyadari akan segalanya kesalahannya, beberapa kali menghela nafas menahan isak. Dan kemudian katanya perlahan, Kakang, benar. Memang tidaklah pantas bahwa aku yang kotor ini mewakili perguruan kemuning. Ya, ya, memang akulah sebenarnya yang menyebabkan. Engkau menderita seperti ini. Aku telah menyerang engkau dengan jarum beracun. Sedang kakakku Indraji telah menyerang engkau dengan paku beracun. Hai teriak Wijaya tertahan. Benarkah engkau melakukan itu? Tetapi-tapi, mengapa engkau tidak mau berterus terang kepadaku Sita Resmi tidak memberikan jawabannya? Wijaya menggigil menahan gejolak amarahnya. Ia menatap istrinya dengan sinar matanya yang merah berapi, seperti mau menelan bulat-bulat kepada istrinya yang dianggapnya telah melakukan suatu kesalahan tak berampun lagi terhadap kakak seperguruannya. Kamar itu kembali hening, dan seluruh yang hadir merasa tegang. Tiba-tiba Gito Darmo berseru nyaring. Hampir berbareng tubuhnya melesat ke atas. Ketika tubuh itu melayang turun telah memukul pembaringannya, sehingga tempat tidur itu melesat ke bawah dan menyebabkan Gito Darmo sendiri pingsan. Peristiwa itu terjadi dalam waktu yang amat singkat. Karena semua yang hadir diliputi ketegangan, membuat mereka hanya berdiri mematung. Baik Banjaran Sari maupun adik-adiknya seperti orang-orang yang kehilangan akal. Mereka tidak bergerak untuk menyambut tubuh Gito Darmo yang melesat ke atas, sehingga menyebabkan Gito Darmo yang belum sembuh itu menjadi amat menderita. Akan tetapi apa yang terjadi itu sesungguhnya tepat seperti apa yang dipikirkan oleh Gito Darmo. Ia seorang kakak yang amat mencintai Wijaya, dan ia tidak menghendaki suami istri yang rukun dan saling mencintai itu terganggu karenanya. Mengingat semua itu, maka sesudah terjadi tanya-jawab dalam waktu singkat dan mendengar pula pengakuan sita resmi itu, dalam hatinya timbul penyesalannya mengapa tadi tidak kuasa menahan hatinya dan menanyakan soal itu. Sebagai akibat dari tak kuasanya menahan hatinya itu, ia sadar bahwa hal itu akan menyebabkan retaknya hubungan Wijaya dengan sita resmi. Mengingat akan semua itu dan terdorong oleh perasaannya yang amat menyesal, tiba-tiba timbulah keinginannya untuk membunuh diri saja. Itulah sebabnya secara tiba-tiba tubuhnya melesat ke atas. Sebab ia telah menggerakkan sisa tenaga saktinya, dan maksudnya begitu tubuhnya melayang turun serta terbentur pembaringan dan segera mati. Sayang Gito Dharma lupa bahwa hidup dan matinya manusia di tangan Tuhan. Kalau Tuhan belum menghendaki, sekalipun manusia berusaha, tidaklah mungkin bisa terwujud. Dan karena Tuhan belum menghendaki itulah maka Gito Dharma hanya menjadi pingsan saja. Sedang banjaran Sari dan adik-adiknya dengan gugup segera memberikan pertolongannya agar cepat sadar. Pada saat mereka sedang sibuk itu, sita resmi menghunus pedangnya. Ia cepat membalikan pedang itu dan diangsurkannya kepada suaminya. Katanya perlahan, kakang, apa yang telah terjadi, sekalipun disesalkan tak berguna. Aku telah mengakui segala dosaku. Dosa yang tak mungkin bisa diampuni lagi. Oleh karena itu harus aku tebus dengan nyawaku. Kakang, aku, aku, mohon, bunuhlah aku dengan tanganmu sendiri. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, Wijaya menyambut pedang itu sigap sekali. Kemudian ia menggerakkan pedang itu untuk menikam ulu hati istrinya, agar dapat mati pada saat itu juga. Akan tetapi pada saat ujung pedang itu hampir menyentuh sasaran, ia cepat menarik pedang itu, dan kemudian ia berdiri mematung dengan wajah yang amat berduka sekali. Ya, ia mengurungkan maksudnya membunuh sita resmi, karena dalam benaknya segera terbayang permulaan cinta kasih mereka ketika itu. Mereka telah hidup sebagai suami istri selama lima tahun. Selama itu mereka hidup rukun tak pernah bertengkar. Dapatkah sebagai suami yang mencintai dan dicintai membunuh istrinya sendiri? Sita resmi yang sudah bertekad mati itu tetap berdiam diri. Ia rela mati sekarang juga sebagai penebus segala dosa yang sudah diperbuatnya. Dan ia akan merasa puas kalau suaminya sendiri yang membunuhnya. Akan tetapi Wijaya tidak melakukannya. Tiba-tiba ia malah melompat keluar sambil berteriak nyaring. Semua saudaranya amat terkejut dan khawatir sekali. Maka cepat-cepat mereka memburu keluar dengan hati mereka yang berdebar-debar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wijaya menyambut pedang itu sigap sekali. Ternyata Wijaya langsung menuju ke ruang pesta. Di mana ia sudah berlutut di depan Wisnu Murti. Seluruh tamu yang hadir mengamati penuh rasa heran dan bertanya-tanya. Mengapa murid-murid kemuning yang sudah menerima tantangan? Kiai Mahmud itu tidak cepat bersiap diri. Dan sekarang mengapa sebabnya Wijaya malah berlutut di depan gurunya seperti sedang meminta sesuatu? Bapak, katanya perlahan, sebagai akibat tindakan anak yang kurang hati-hati, telah melakukan kesalahan yang amat besar sekali. Anak merasa bahwa kesalahan ini berakibat buruk dan tak mungkin bisa diampuni. Mengingat itu Bapak, sebelum anak menerima hukumannya, anak ingin mengajukan permohonan Bapak. Tanda petik. Wisnu Murti mengerutkan alisnya yang putih dengan wajah keheranan. Ia tak mengerti sama sekali akan maksud muridnya ini. Oleh sebab itu tanyanya cepat, anakku, apakah kesalahanmu itu? Terangkanlah yang jelas, dan kiranya aku akan dapat mempertimbangkan seadil-adilnya. Bapak, terima kasih, Wijaya menghela nafas lega. Namun Wijaya tidak mau menjawab pertanyaan gurunya, melainkan ia mencurahkan isi hatinya. Katanya perlahan, Bapak, seperti telah Bapak ketahui bahwa anak mempunyai seorang anak angkat berumur 10 tahun, dan anak itu sekarang masih di tangan penjulik. Yang sakti. Ya, engkau tak perlu khawatir. Aku dan saudara-saudaramu akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan kembali jaka pekik. Penangkanlah hatimu anak, dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu melindungi putra sahabatmu itu. Terima kasih Bapak. Untuk itu anak amat mengharapkan agar Bapak sudi merawat dan mendidiknya. Kemudian hari setelah ia menjadi dewasa, sudilah Bapak menyerahkan kembali kepada orang tuanya. Akan tetapi sekarang, karena ia masih kecil, maka hal itu tak perlu diketahui oleh jaka pekik. Soalnya, semua itu untuk kepentingan dan keselamatan bocah itu sendiri. Sesudah berkata demikian Wijaya bangkit dan memutar tubuhnya. Wisnu Murti yang belum mengetahui persoalannya, mengamati muridnya dengan perasaannya yang amat heran. Namun sebagai seorang tua dan seorang guru pula, ia merasa tak enak kalau amat mendesak muridnya agar menerangkan maksudnya yang sesungguhnya di depan ratusan pasang metel, tamu-tamu. Wijaya melangkah perlahan ke tengah ruangan. Ia memperhitungkan secara teliti, agar apa yang akan dilakukan tidak seorang pun dapat mencegahnya. Sesudah jaraknya dengan tempat duduk gurunya terpisah kira-kira tiga tombak, ia menghadapi Kiai Mahmud Seraya berkata mantap, Bapak Kiai, aku sudah mengetahui secara jelas duduk persoalannya yang menimbulkan salah mengerti dan perselisihan yang berlarut-larut ini. Sebagai seorang laki-laki sejati, aku ingin mengambil alih seluruh persoalan dan kesalahan, dan sekarang juga aku ingin mempertanggungjawabkan kesalahan itu. Hampir berbareng dengan selesainya ia berkata, tangan kanannya bergerak dan menabaskan pedangnya ke leher sendiri. Wisnu Murti maupun murid-muridnya amat terkejut, melompat dan bermaksud mencegahnya. Sebaliknya para tamu pun terkejut dan berlompatan untuk mencegah pembunuhan diri itu. Akan tetapi karena gerakan tamu-tamu itu malah membuat Wisnu Murti dan murid-muridnya curiga. Maka mereka menggerakkan tangan untuk mendorong, sehingga tamu-tamu itu terpental mundur. Akan tetapi karena mereka harus mendorong tamu-tamu itu lebih dahulu, maka membuat pertolongan mereka terlambat. Pedang yang tajam itu telah berhasil membabat leher sehingga hampir putus. Darah merah segera menyembur keluar, sedang tubuh Wijaya segera terkulai roboh dan mati saat itu juga. Peristiwa yang tak terduga-duga itu membuat kegemparan. Untuk beberapa saat lamanya para tamu terpaku, tak seorang pun kuasa membuka mulut. Dalam dada mereka segera campur aduk antara haru, tegang dan pertanyaan. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dari luar memecah keheningan, ajah, ajah. Wisnu Murti terkejut, kemudian tubuhnya melesat keluar lewat jendela, sebelum kakinya hinggap di tanah. Ia melihat seorang laki-laki yang mengenakan pakaian prajurit Matara mendukung seorang anak. Sedang tangan orang itu menekap mulut anak tersebut, dengan maksud agar tak bisa membuka mulut lagi. Wisnu Murti heran sesaat. Akan tetapi ia bukannya salah dengar. Ia tadi mendengar suara bocah yang memanggil ayah. Kemudian teringatlah ia kepada permohonan Wijaya yang menitipkan anak angkatnya yang hilang dan diculik orang. Anak inikah yang disebut dengan nama jakapekik itu? Begitu teringat permintaan Wijaya, tanpa pikir lagi Wisnu Murti memerintah, masuk. Tetapi orang itu tak mau tunduk. Ia menjejakan kakinya untuk melompat ke atas. Namun maksudnya itu tak pernah tercapai. Gerakannya kalah gesit dengan Wisnu Murti, yang kemudian menekan pundaknya. Orang tersebut tak bisa bergerak sedikit pun, dan ia merasa seperti ditindih oleh seekor gajah abu. Orang itu kaget, tetapi juga insyaf jika melawan tak ada gunanya. Maka yang dilakukannya hanyalah menurut tanpa membuka mulut. Setelah tiba di dalam bocah itu dilepaskan dari dukungannya. Bocah itu memang benar jakapekik. Begitu bebas, ia berdiri tegak dan menyapukan pandangan matanya kepada seluruh tamu yang hadir, tanpa membuka mulut. Waktu itu suasana di dalam ruang itu sedang dicekam oleh suasana hening, disamping amat tegang. Maka tidaklah banyak orang yang memperhatikan kehadiran jakapekik pada saat ayahnya menghembuskan napasnya yang terakhir. Akan tetapi Sita Resmi segera menubruk jakapekik yang dicintainya itu, walaupun saat sekarang ini sulit dilukiskan betapa sedih perasaan perempuan itu menyaksikan suaminya membunuh diri, namun terlukislah secercah rasa bahagia pada wajahnya yang pucat dan cantik itu. Pekik bisik Sita Resmi. Engkau tak akan memberitahukan persembunyian ayahmu bukan? Lebih baik aku mati daripada harus mengkhianati ayah angkatku sahut jakapekik mantap. Bagus. Engkau memang anak yang baik. Tiba-tiba jakapekik bertanya setengah berteriak, Ibu, siapakah yang sudah memaksa ayah membunuh diri ini? Mereka semua itulah yang memaksa ayahmu membunuh diri, Sita Resmi menerangkan. Benar-benar anak luar bisa jakapekik ini. Di depan orang banyak ini, sekalipun ia tahu ayahnya meninggal, ia bisa menahan diri dan tak mau menangis. Ia mengangkat mukanya dan menyapukan pandang matanya kepada seluruh tamu yang hadir. Walaupun masih kecil, ia calon seorang pemimpin jempolan. Oleh sebab itu pandang matanya-matanya tajam dan penuh sinar wibawa, kemarahan dan kebencian. Tatapan mati anak kecil ini membuat mereka yang ditatap bergidik dan berdebar-debar. Pekik kata Sita Resmi penuh kasih. Maukah engkau berjanji baik? Ibu, katakanlah. Engkau jangan terburu nafsu menuntut balas. Engkau harus sabar, hati-hati dan penuh kewaspadaan. Sita Resmi berhenti, dan sesaat kemudian baru melanjutkan, Anakku, perhatikanlah benar-benar semua orang itu, untuk kemudian hari engkau hukumlah sepatutnya. Mendengar kata-kata Sita Resmi itu, semua yang mendengar berdebar dan bergidik. Padahal markah tokoh-tokoh sakti, apakah yang bisa dilakukan oleh bocah cilik ini terhadap mereka? Namun entah mengapa sebabnya, seakan kata-kata Sita Resmi itu sudah merupakan keputusan seorang hakim. Baiklah Ibu. Akan aku lakukan secara tertib. Anakku, karena ayahmu sekarang sudah mati, kiranya lebih baik apabila aku sekarang memberitahukan kepada mereka tentang tempat tinggal ayahmu Kreti Windu. Jangan. Ibu, jangan. Akan tetapi Sita Resmi tak mau peduli. Ia menatap Kiai Mahmud. Kemudian ia berkata, Kiai, kemarilah. Aku mau berterus terang kepadamu dan memberitahukan tempat sembunyi Kreti Windu. Tetapi aku hanya mau memberitahukan kepadamu seorang. Semua orang kaget dan keheranan. Sedang Kiai Mahmud berseri-seri wajahnya, dan kemudian melangkah maju mendekati Sita Resmi. Katanya, bagus. Engkau memang seorang ibu yang baik hati. Sayang, engkau telah terlambat. Jika sejak tadi engkau mau berterus terang, kiranya tak akan terjadi begini. Kiai Mahmud segera mendekatkan telinganya ke mulut Sita Resmi. Sedang Sita Resmi segera berkata, Kiai, orang yang bernama Kreti Windu itu bersembunyi di. Kiai Mahmud tak mendengar di manakah Kreti Windu bersembunyi. Maka cepat bertanya, ayah di mana tadi? Masih kurang jelas. Ya sahut Sita Resmi, Kreti Windu bersembunyi di sana. Maka sekarang carilah ke sana. Tapi aku belum jelas. Sayang, Sita Resmi menghela nafas. Aku tak bisa mengulang dua kali. Oleh karena itu sekarang pergilah ke sana, dan aku tanggung tentu bisa ketemu dengan dia. Kemudian ia tak memperdulikan Kiai Mahmud lagi. Lalu ia berbisik kepada Jaka Pekik, Anak, engkau harus ingat. Sesudah engkau dewasa, mohonlah bungkusan sutra kuning yang aku titipkan kepada eyang guru. Di dalam bungkusan itu engkau akan mengetahui segala sesuatunya tentang dirimu. Di samping itu Pekik, aku berpesan, engkau jangan gampang diperdayakan oleh perempuan. Engkau harus pandai menjaga diri. Makin ayu paras seorang perempuan akan makin pandailah menundukkan engkau. Jaka Pekik mengangguk. Dan engkau tak perlu gelisah anakku. Aku tidak memberitahukan tempat tinggal ayahmu Kreti Windu. Aku tadi hanya menipu dia saja. Tanda petik. Hampir berbareng dengan terputusnya ucapannya itu, mendadak rangkulannya kepada Jaka Pekik lepas. Sebilah pisau belati telah menancap pada dada Sita Resmi, dan darah segar telah membanjir keluar dari luka pada dadanya. Ternyatalah bahwa Sita Resmi memilih membunuh diri pula menyusul suaminya. Ibu. Ibu teriak Jaka Pekik seraya menubruk jenazah ibunya. Gempar. Semua orang amat terkejut menyaksikan Sita Resmi telah menggeletak mandi darah. Dalam suasana yang tegang dan mencekam perasaan itu, tiba-tiba Jaka Pekik mencabut belati yang berlumuran darah dari dada ibunya. Kemudian sambil menatap Kiai Mahmud, katanya nyaring, kau, kaukah yang membunuh ibuku? Kiai Mahmud terkejut. Ia mundur selangkah dan terbelalak. Jawabnya sabar, tidak anak, ibumu sendiri, ibumu membunuh diri. Sulit dilukiskan betapa hancur dan sedih hati bocah berumur 10 tahun ini menyaksikan ayah bundanya mati bersama-sama. Matanya mulai merah berkaca-kaca. Namun demikian bocah yang masih cilik itu mencoba juga untuk menahannya. Kemudian katanya dalam hati, tidak, aku tak boleh menangis di depan orang-orang ini. Tidak, aku tak boleh menangis. Jaka Pekik menahan air matanya. Sungguh luar biasa bocah ini. Meskipun masih cilik ia sudah bisa berpikir sedemikian jauh. Kemudian masih dengan menggenggam belati yang berlumuran darah itu, ia melangkah perlahan-lahan sambil menatap seluruh wajah tamu-tamu seorang demi seorang. Seakan ia ingin bisa mengenal seluruh wajah yang hadir. Sikapnya seperti seorang jagoan yang sedang menaksir kekuatan lawan-lawannya, untuk memperhitungkan dendam dan sakit hatinya. Dan sungguh-sungguh mengherankan apa yang terjadi sekarang ini. Walaupun semua tamu itu banyak terdiri dari tokoh dikdanya sakti, mereka merasa ngeri juga ditatap oleh metu anak kecil yang menyinarkan kemarahan dan kebencian itu. Tiba-tiba Kiai Mahmud memecah kesepian suasana, Saudara Wisu Umurti. Peristiwa menyedihkan ini benar-benar di luar dugaan kita semua. Kami berbelasung kawa atas peristiwa ini. Di samping itu karena anak Wijaya dan istrinya telah menjadi korban segala perselisihan ini, maka kiranya amat bijaksanalah apabila sejak saat sekarang juga, segala perselisihan ini kita akhiri. Mudah-mudahan Tuhan berkenan menerima arwah almarhum dan almarhumah di sisinya dan diampuni pula dosa-dosanya. Amin. Ia berhenti dan hatinya sangat terharu. Sesaat kemudian baru ia meneruskan, karena segala sesuatunya sekarang telah diakhiri, maka sekarang izinkanlah. Kami minta diri. Kiai Mahmud membungkuk memberi hormat kepada Wisnu Umurti, dan dibalas pula oleh Wisnu Umurti selayaknya. Kemudian kata Wisnu Umurti, Cuan-cuan sekalian, maafkanlah kami. Kami terpaksa tak dapat menghantarkan pulang kalian. Sesudah itu Kiai Mahmud dan saudara-saudara seperguruannya segera bangkit dan meninggalkan tempat itu tanpa membuka mulut. Hati mereka diliputi oleh haru yang tak terlukiskan, atas peristiwa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba terdengar bentakan jaka lambang, kamu, kamu telah memaksa Kakang Wijaya membunuh diri. Tetapi secara mendadak ia menghentikan kata-katanya itu karena segera ingat akan kenyataan, bahwa sebabnya Wijaya membunuh diri tidak mempunyai sangkut paut dengan pihak manapun. Dalam waktu singkat semua tamu telah mengundurkan diri dengan dihantar oleh Banjaran Sari. Yang masih tertinggal di tempat itu hanyalah murid-murid perguruan Tuban. Mengingat endang berata jaya calon istri jaka lambang, mereka baru akan meninggalkan tempat ini setelah semua tamu mengundurkan diri. Begitu semua tamu telah meninggalkan halaman padepokan kemuning, air mata yang sejak tadi ditahan-tahan itu sekarang ambrol. Jaka pekek menubruk ayahnya sambil menjerit, Ayah, tetapi hanya sepatah jerit itu sajalah yang keluar dari mulut bocah ini. Kemudian jaka pekek pingsan dan napasnya terhenti. Parangku sumo yang amat mencintai jaka pekek seperti anaknya sendiri amat terkejut. Ia memeluk jaka pekek sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Katanya terharu, Anakku, menangislah. Anakku, menangislah engkau. Tetapi jaka pekek tetap pingsan. Parangku sumo mencoba menolong dengan memijit-mijit dan mengurutnya. Akan tetapi bocah itu bukannya menjadi siuman, sebaliknya tubuhnya malah menjadi dingin seperti es peristiwa yang tak terduga-duga itu amat mengejutkannya. Dan banjaran sari yang biasanya tenang itu menjadi gugup. Ia membantu untuk menyadarkannya. Wisnu Murti cepat menekan jalan darah pada punggung sambil berkata perlahan. Titik 2 Jangan gugup. Bocah ini berwatak keras. Ya, wataknya tidak ada bedanya dengan ayahnya, sebagai seorang bupati terpandang di wilayah timur ini. Wisnu Murti menyalurkan tenaga mujijat dari dalam tubuhnya untuk menolong cucunya itu. Biasanya, sekalipun seseorang menderita luka berat, begitu menerima aliran tenaga itu akan segera siuman. Akan tetapi apa yang terjadi sekarang ini benar-benar diluar dugaan. Aliran tenaga itu bukannya menyadarkan jakapekik, sebaliknya malah menjadi parah. Ketika itu wajah jakapekik yang semula pucat itu tiba-tiba berubah menjadi biru, sedang tubuh bocah itu menggigil seperti kedinginan. Wisnu Murti merabah dahi bocah itu. Dahinya dingin seperti es, dan membuat Wisnu Murti kaget sekali serta mengerutkan dahinya. Ketika tangannya merabah punggung, ia makin menjadi terkejut karena pada punggung itu menebarkan hawa yang amat panas seperti bara api. Banjaran kata Wisnu Murti. Karilah orang yang membawa jakapekik tadi, baik Bapak, Banjaran Sari menyanggupkan diri. Aku ikut parangku sumo berteriak. Banjaran Sari dan parangku sumo segera melompat keluar. Kemudian mereka menggunakan ilmu sepi angin untuk mencari prajurit Mataram tadi. Sedang Wisnu Murti sendiri segera sibuk dengan kepentingan jakapekik. Ia merobek baju pada bagian punggung. Lalu tampaklah kemudian pada punggung itu bekas lima jari tangan yang bersinar hijau. Pada bagian punggung itu menebarkan hawa yang panas membara sedang bagian tubuh yang lain dingin sekali seperti direndam dalam es. Tak lama kemudian Banjaran Sari dan parangku sumo telah kembali dengan tangan hampa. Mereka tidak bisa menemukan orang yang dimaksud. Maka dengan masgul mereka melaporkan kepada guru. Wisnu Murti mengerutkan alisnya yang putih seperti perak, tampak sedang berpikir. Sesaat kemudian terdengarlah katanya yang perlahan seperti menyesali diri sendiri. Ah, ah tak pernah aku sangka ada yang memiliki Aji Wisanaga. Banjaran Sari terkejut. Lalu mengulangi, Wisanaga, Banjaran Sari yang usianya sudah 45 tahun itu, sudah pernah mendengar bahwa Aji Wisanaga itu dahulu dimiliki oleh seorang tokoh dikdanya sakti yang menghuni di Belambangan. Akan tetapi orang sakti itu sudah meninggal amat lama sekali. Menak sedang telah terbunuh mati oleh Kiai Muhtarom al-Marhum, pada saat menak sedang berusaha mengacau pondok beligo. Obat apakah yang Bapak perlukan tanya Jakalambang? Bukankah Bapak cukup banyak menyediakan macam-macam obat? Wisnu Murti tak menyahut, ia menghala nafas panjang. Beberapa saat kemudian orang tua itu mengucurkan air matanya sambil memeluk tubuh jaka pekek erat sekali. Kemudian sambil mengamati jenazah Wijaya, katanya perlahan sedang menyesali dirinya sendiri. Wijaya, oh, kau telah menitipkan kepadaku agar merawat jaka pekek baik-baik. Tetapi ah, ternyata aku yang tua ini tak pandai melindunginya. Oh, oh, apakah arti hidupku ini? Jika aku tak dapat melaksanakan pesan terakhirmu. Huk-huk, lebih baik aku mati sekarang saja. Tanda petik. Wisnu Murti menangis dan membuat semua muridnya amat terkejut. Mereka telah lama berguru dan telah mengenal secara baik watak guru yang bijaksana ini. Biasanya guru mereka selalu tenang setiap menghadapi sesuatu, dan tak pernah putus asa. Akan tetapi mengapa sekarang guru mereka itu putus asa? Karena amat khawatir, jaka lambang tak kuasa menahan hatinya. Katanya, Bapak, benarkah tak bisa ditolong? Seraya mendukung jaka pekek di dadanya, Wisnu Murti berjalan mondar-mandir. Sedang air matanya masih juga berloncatan dari pelupuk matanya, membasahai pipinya yang berkeriput. Beberapa saat kemudian barulah terdengar katanya yang bernada sedih, kecuali, kecuali guruku Bapak Jati Murti hidup kembali, dan mengajarkan kepadaku seluruh isi ilmu Sabda Jati Ngesti Rahayu. Murid-muridnya amat terkejut. Setiap orang tahu bahwa orang yang sudah mati tidak mungkin bisa hidup kembali. Mengapa sekarang gurunya mengharapkan demikian? Dengan kata lain, apabila gurunya berkata demikian, berarti jaka pekek tak bisa ditolong jiwanya. Banjaran sari dan adik-adiknya tegang dan berdebar-debar. Apabila jaka pekek sampai tak dapat ditolong jiwanya, niscaya akan timbul suatu gelombang hebat yang menempuh perguruan kemuning. Mereka sadar, bahwa meninggalnya Wijaya merupakan pukulan yang amat hebat bagi batin Wisnu Murti. Berarti apa yang dicita-citakan sejak lama sekali agar Wijaya dapat menggantikan kedudukannya sebagai penerus perguruan kemuning, menjadi kandas. Bukan itu saja. Apabila jaka pekek tak bisa ditolong, maka orang tuanya yang sejati yang telah mempercayakan kepada Wijaya, akan marah dan bisa menyerbu menghancurkan padepokan kemuning. Sesudah beberapa saat lamanya Wisnu Murti mondar-mandir dengan paras yang khawatir, hatinya mulai agak menjadi tenang. Ia kembali duduk sambil memangku jaka pekek. Dan sesudah ia menghela nafas panjang, katanya perlahan, Anak-anakku, dengarkanlah baik-baik. Apapun yang diperbuat oleh manusia akan selalu berbuah. Dan buah itu selalu sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Jika perbuatan itu baik, maka buahnya pun akan baik. Terdapatlah sebuah contoh sederhana yang patut kamu perhatikan. Lemparkanlah sebutir batu ke dalam sebuah kolam yang tenang. Untuk pertama kalinya kamu akan mendengar suara percikan air, kemudian akan tampaklah oleh kamu lingkaran-lingkaran gelombang yang lebar dan makin menjadi lebar. Mula-mula lingkaran itu tampak jelas sekali. Tetapi makin luas lingkaran itu akan menjadi makin halus dan hampir tidak tampak. Namun apakah sebenarnya yang terjadi? Gerak lingkaran itu bukanlah hilang dan berhenti. Hanya karena sangat halus, maka tak tampak oleh pandangan mata. Apabila gerak lingkaran yang amat halus itu dipantulkan kembali, akhirnya akan mencapai tempat batu tadi kamu jatuhkan. Wisnu Murti berhenti mencari kesan. Sesaat kemudian, katanya, itulah contoh yang amat saderhana. Dan akan sama pula dengan hasil perbuatan manusia, akibatnya akan kembali juga kepada siapakah yang telah berbuat. Anak-anakku, apa yang terjadi dan menimpa diri saudaramu Wijaya sekarang ini pun merupakan pula hasil dari perbuatan. Jaka lambang terkejut dan cepat memotong, tapi Bapak, apakah Kakang Wijaya telah melakukan perbuatan yang tidak baik? Kakang Wijaya telah kawin dengan sitar resmi, yang sudah banyak menanam bibit-bibit kurang baik, dengan pembunuhan-pembunuhan yang telah dilakukan. Ditambah pula Wijaya telah mengikat sebagai saudara angkat dengan kerti windu yang sudah banyak pula dosanya. Ibarat seseorang mendekati orang yang sedang meniup api di dapur, maka akan terkena abu dan asapnya pula. Itulah kesalahan Kakang Wijaya. Namun demikian bagaimanapun pula yang terjadi, aku merasa bangga pada watak jantan dan watak ksatria Kakang Wijaya. Ah, tetapi secara tiba-tiba timbulah persoalan baru. Ternyatalah bahwa sitar resmi yang menjadi penyebab Kakang Mugito Dharma menderita cacat sekarang ini. Karena malu dan penasaran, maka Wijaya memilih jalan membunuh diri. Sedang sitar resmi pun yang tentunya telah menyadari akan kesalahannya, meniru apa yang sudah dilakukan suaminya. Yah, meskipun Wijaya dan sitar resmi bersalah, tetapi jaka pekek tidak bersalah. Mengapa harus ikut pula menanggung akibatnya? Mendadak terdengar jerit jaka pekek, ayah. Ayah, aduh sakit. Kemudian jaka pekek memeluk kakek gurunya erat sekali. Hati Wisnu Murti tergetar. Ia amat merasa kasihan kepada bocah ini. Maka sesudah mengamati jaka pekek beberapa saat lamanya, katanya perlahan, marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk menolong bocah ini. Mati dan hidupnya kita pasrahkan bulat-bulat kepada Tuhan. Wisnu Murti bangkit dan mendukung jaka pekek masuk ke dalam kamarnya sendiri. Begitu tiba di dalam kamar, bocah itu dibaringkan di atas pembaringannya sendiri. Kemudian ia berusaha menolong dengan memijik dan menotok jalan darah jaka pekek beberapa bagian. Apalagi yang dilakukannya kemudian tampak memberi hasil. Karena tubuh bocah itu sekarang tidak gemetaran lagi. Tetapi sebaliknya wajah anak itu yang membuat Wisnu Murti agak kuatir. Karena dari warna biru berubah menjadi ungu. Apabila wajah itu sudah berubah menjadi hitam, niscaya jiwanya tak bisa ditolong lagi. Sementara itu Banjaram Sari memimpin adik-adik seperguruannya untuk merawat jenazah Wijaya dan Sita resmi sebagaimana mestinya. Hari itu juga suami istri yang malang itu telah dikuburkan tidak jauh daripada pokan. Wisnu Murti amat prihatin sekali. Ia harus berdaya upaya untuk merebutnya wajah kapekik dari cengkeraman maut. Karena itu ia cepat menanggalkan seluruh pakaian bocah itu. Sedang ia sendiri pun segera melepaskan pakaiannya sendiri bagian atas. Dengan kera demikian ia bisa menempelkan punggung bocah itu ke dadanya. Ketika para murid telah selesai menguburkan jenazah suami istri yang malang itu, mereka kemudian cepat-cepat masuk ke dalam. Kemudian mereka menyaksikan bahwa guru mereka sedang mengerahkan tenaga sakti dari dalam tubuhnya untuk menolong jakapekik. Mereka tahu bahwa Wisnu Murti sekarang sedang mengerahkan tenaga sakti patrawilis untuk menyedot keluar hawa dingin dari tubuh jakapekik. Akan tetapi mengarahkan tenaga sakti patrawilis itu ada bahayanya juga. Karena salah-salah bisa mencelakakan diri sendiri. Menyaksikan hal itu, baik parang kusumo, banjaran sari maupun suwondo geni berdebar-debar hatinya. Mereka insyaf bahwa guru mereka telah amat tua. Hingga tenaganya pun sudah banyak berkurang. Beberapa saat kemudian tampak muka Wisnu Murti berubah menjadi hijau, sedang sepuluh jari tangannya tampak gemetaran. Lalu Wisnu Murti membuka matanya, katanya perlahan, banjaran, cobalah kau gantikan aku untuk menolong bocah ini. Apabila kau sudah tak kuat, engkau harus menghentikan usahamu, dan berikanlah kepada adikmu kusumo. Lagi aku peringatkan, engkau jangan memaksa diri dalam menggunakan tenaga sakti patrawilis. Banjaran sari menyanggupkan diri seraya melepaskan bajunya. Kemudian ia menerima tubuh jakapekik dan dipeluknya erat-erat. Begitu tubuh mereka menempel punggung jakapekik, ia merasakan hawa dingin, seakan-akan ia memeluk sebongkah es karena itu ia segera berkata kepada Fajar Prana, Adi Fajar, lekaslah engkau menyalakan api. Makin besar semakin baik. Demikianlah, dengan mengandalkan tenaga dalam mereka, guru dan murid-muridnya itu berusaha menyelamatkan nyawa jakapekik. Dan dari kera mereka memeluk untuk menolong bocah ini, tampaklah nyata tingkat perbedaan tenaga sakti mereka. Selama tiga hari tiga malam mereka terus-menerus berusaha dengan bergantian. Usaha yang sedemikian ini merupakan usaha yang sungguh-sungguh merampas tenaga sakti dalam jumlah banyak. Namun demikian ternyata, usaha mereka itu baru memberi hasil yang amat sedikit. Mereka baru bisa mengurangi hawa dingin dari tubuh bocah itu. Syukurlah bahwa pada hari keempat hawa dingin itu makin menjadi berkurang. Berita jakapekik makin berkurang, dan sudah sadar akan dirinya. Betapa lega hati Wisnu Murti dan murid-muridnya bahwa usaha mereka merebut nyawa bocah itu berhasil. Mereka bersyukur kepada Tuhan, yang belum menghendaki nyawa bocah itu. Akan tetapi ketika sampai pada hitungan hari yang keempat puluh, banjaran sari amat terkejut sekali. Ternyata hawa dingin dari dalam tubuh jakapekik tidak dapat disedot lagi. Oleh karena itu ia cepat-cepat memberi tahu gurunya. Wisnu Murti, segera menggantikannya. Akan tetapi ternyata tidak bisa juga menyedot hawa dingin itu. Perubahan ini sungguh-sungguh membuat mereka terkejut dan khawatir, namun demikian mereka tidak putus asa dan terus berusaha. Tiba-tiba jakapekik berkata, kakek, tangan dan kakiku sudah terasa hangat. Tetapi kepala dan perutku bertambah dingin. Wisnu Murti amat terkejut. Namun demikian ia menutup perasaan itu katanya menghibur, engkau sudah hampir semibuh cucu. Mudah-mudahan engkau segera sehat kembali. Sekarang hari sudah malam, tidurlah engkau. Walaupun ia berkata demikian, dalam hatinya sangat prihatin. Karena tanda-tanda itu amat mengecilkan hatinya untuk bisa menolong bocah itu. Jakapekik yang tak mengetahui perasaan kakek gurunya dengan cepat menjawab, Eyang dan Paman-Paman telah menyelamatkan jiwa saya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Setelah saya sembuh, sudilah Eyang dan Paman-Paman berkenan memberi pelajaran ilmu tata kelahi. Agar kelak kemudian hari saya dapat menuntut balas kepada musuh-musuh ayah dan ibu. Mereka yang maa dengar terharu. Ternyata walaupun Jakapekik hanya murid dan anak angkat wijaya, namun bocah itu telah menunjukkan cinta kasihnya. Maka dengan hati terharu mereka segera menghibur. Setelah Jakapekik tidur, Wisnu Murti segera mengajak seluruh muridnya ke ruang tengah. Kemudian katanya, anak-anakku, hawa dingin sudah menerobos kembun-mbun, hati dan perutnya. Semua itu memberi pertanda bahwa pekik sudah tak bisa ditolong lagi dengan tenaga dari luar. Ah, apa yang sudah kita lakukan selama ini sia-sia belaka. Dan aku menjadi heran, mengapa bisa demikian? Semua muridnya menjadi bingung. Kalau guru mereka tak bisa menebak sebab musababnya, apalagi mereka. Biasanya tenaga sakti patrawilis bisa diandalkan. Tetapi mengapa sekarang menumbuk batu? Pada lain-lain bagian tubuh bisa disembuhkan, tetapi mengapa ada bagian-bagian tubuh yang tak mau disedot hawa dinginnya? Beberapa saat kemudian terdengarlah parangku sumo berkata, Bapak, mungkinkah setelah mendapatkan pukulan Ajiwisanaga, pekik mengerahkan tenaga saktinya untuk melawannya? Dan karena salah dalam penggunaannya, karena kurang mengertinya, maka racun dingin itu saling lengket dengan tenaga dalamnya sendiri, serta tak bisa disedot lagi? Wisnu Murti menggelengkan kepalanya. Jawabnya, tidak mungkin. Sebab andai kata Wijaya telah mengajarkannya, tenaga saktinya belum berarti. Bukan, bukan Wijaya yang kemaksudkan, parangku sumo cepat membantah. Apakah tidak mungkin? Kreti Windu yang sudah menggembleng bocah itu? Wisnu Murti terbelalak. Sesaat kemudian manggut-manggut membenarkan pendapat muridnya. Katanya, ya engkau benar. Aku percaya bahwa Kreti Windu telah menggembleng bocah itu sedemikian rupa dan Wijaya telah menceritakan segalanya. Kreti Windu memang berwata aneh. Mungkin karena dia sudah buta dan hidup di pulau terpencil, dia merasa sayang akan ilmu yang sudah pernah diakini. Karena dia merasa menemukan penyambung ilmunya, kemudian digemblengnya si pekik sedemikian rupa. Walaupun dalam praktek tak mungkin bocah sekecil itu dapat menerima seluruh pelajarannya, akan tetapi kalau hanya teori, mungkin bisa dijejalkannya. Wisnu Murti berhenti sebentar. Ia mengerutkan keningnya dan berpikir. Beberapa saat kemudian ia berkata, ya, kalau saja tenaga dalam pekik itu hasil ajaran Wijaya, maka dengan tenaga sakti patrawilis aku percaya akan bisa sembuh. Dengan cepat, dan tak akan menimbulkan akibat seperti apa yang terjadi sekarang ini. Seluruh murid berdiam diri. Tetapi dalam hati bisa menerima pendapat gurunya. Jika demikian, jalan satu-satunya aku harus menyelidiki pekik. Apa saja yang pernah diterimanya dari Kreti Windu. Memperoleh pikiran demikian, Wisnu Murti segera bangkit dan masuk ke dalam kamar Wijaya, yang sekarang ditempati oleh jaka pekik. Katanya kepada cucu muridnya, pekik, untuk kesehatanmu sendiri, coba pukulah aku tiga kali berturut-turut. Tidak bantah jaka pekik. Aku tak berani memukul yang. Wisnu Murti tersenyum. Kemudian katanya memujuk, pekik, dengarlah, apabila engkau tak mau memukul aku, bagaimanakah aku dapat menyelidiki tenaga sakti yang sudah engkau miliki? Dan sebelum aku dapat mengetahui keadaanmu, bagaimanakah aku dan paman-pamanmu dapat meneruskan pelajaranmu yang pernah engkau terima dari ayahmu Kreti Windu dan Wijaya? Jika begitu, baiklah yang, jaka pekik setuju. Tetapi yang jangan membalas memukul aku. Jangan khawatir. Aku tak akan membalasmu. Jaka pekik segera melaksanakan perintah kakek gurunya. Ia memiringkan badannya, tangan kanan menjabat dari atas terus ke bawah menuju sebelah kiri. Jaka pekik telah memukul dengan salah satu jurus ilmu pukulan Trisula Ajaran Kreti Windu. Atas serangan itu Isnu Murti segera menyambut dengan tangan kiri untuk memunahkannya. Begitu pukulan pertama punah, Jaka pekik cepat memutar tubuh dan memukul dengan sabatan telapak tangannya. Wisnu Murti dengan tersenyum menyambut pukulan itu dengan tangan kanannya. Bagus puji Wisnu Murti. Pekik, tenagamu hebat. Sungguh luar biasa bagi anak sekecil engkau, katanya kagum. Jaka pekik malu. Wajahnya berubah merah, kemudian katanya, Ah eyang, aku tak mau memukul lagi. Pukulah lagi. Kedua pukulanmu tadi amat bagus dan bertenaga, Wisnu Murti memuji untuk membujuk. Atas bujukan Wisnu Murti itu, Jaka pekik memukul lagi. Tangan kirinya segera membuat setengah lingkaran, sedang tangan kanannya bergerak mendorong ke depan. Wisnu Murti cepat menyambut pukulan itu. Akan tetapi ia merasa heran, mengapa pukulan yang ketiga, ini tidak sekuat pukulan yang pertama dan kedua. Oleh karena itu katanya, Pekik, mengapa pukulanmu tidak sebagus yang tadi? Hem, tentunya engkau belum mahir menggunakan pukulan ini. Bukan, bukan aku yang, bantah Jaka pekik. Tetapi ayah Kreti Windu. Dulu ayah Kreti Windu pernah berkata, bahwa ilmu pukulan Trisula adalah ilmu pukulan terhebat di dunia. Tetapi sayang, ayah Kreti Windu hanya mengenal sebagian kecil. Saja. Ayah mengajarkan kepadaku dengan harapan kemudian hari aku dapat meyakini dan melengkapinya sendiri. Jaka pekik segera menceritakan pengalamannya ketika masih hidup bersama Wijaya. Sita resmi dan Kreti Windu di Pulau Sau. Selama tiga setengah tahun ia dijejal dengan macam-macam teori ilmu kesaktian oleh Kreti Windu, dan hampir tidak mempunyai waktu mangaso. Sehingga Wijaya tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengajarnya. Wisnu Murti mendengarkan cerita Jaka pekik itu sambil manggut-manggut. Dari penuturan Jaka pekik itu taulah ia bahwa sebenarnya pengetahuan ilmu kesaktian Kreti Windu sungguh mengagumkan. Hanya sayang sekali Kreti Windu tahu dan mengerti saja, tetapi tidak mendalami. Sehingga ilmu-ilmu itu tidak dipelajarinya sampai sempurna. Akan tetapi sekalipun demikian, Jaka pekik yang masih kecil itu, pengetahuannya dalam teori telah luas sekali. Sehingga dalam teori, Jaka pekik telah mewarisi seluruh ilmu Kreti Windu. Tetapi karena yang pernah diterimanya hanya berwujud teori melulu, maka dalam praktek Jaka pekik tak dapat menggunakannya ilmu tersebut. Namun yang terang, terbuktilah bahwa Kreti Windu mencurahkan cinta kasihnya lahir batin kepada bocah ini. Sehingga Kreti Windu tak mengenal lelah menggembleng satu-satunya pewaris ilmunya. Demikianlah, setelah Wisnu Murti menyelidiki keadaan Jaka pekik dengan menyambut pukulannya itu, ia cepat bisa mengetahui bahwa tenaga sakti yang dimiliki oleh Jaka pekik hasil ajaran Kreti Windu, bukanlah tenaga sakti yang murni. Sebagai akibat dari tenaga sakti yang tidak murni itu, maka racun yang masuk ke dalam tubuh Jaka pekik melekat. Sehingga racun dingin itu tak mau disedot keluar. Dengan hati yang prihatin dan masgul, Wisnu Murti memutar rotak untuk mengatasi keadaan itu. Sesudah memutar rotak beberapa saat lamanya, akhirnya ia berkata perlahan, pekik, untuk membersihkan racun dalam tubuhmu, orang lain tak bisa membantu. Maka jalan satu-satunya dan terbaik, engkau harus mau melatih tenaga sakti patrawilis. Namun sekalipun ia berkata demikian, dalam hatinya timbul pula kemasgulannya. Dalam menghadapi keadaan Jaka pekik ini, ia segera teringat kepada gurunya almarhum, Jati Murti. Kalau saja gurunya masih hidup, dengan ilmu sakti sabda jati ngestirah hayu, racun dalam tubuh Jaka pekik itu tak akan sulit disembuhkan. Tanda bintang. Singkatnya telah dua tahun Jaka pekik berlatih diri dengan ilmu sakti patrawilis. Akan tetapi keadaan Jaka pekik bukan semakin baik, malah sinar hijau tampak pada wajahnya. Dan setiap kali musim dingin tiba, Jaka pekik amat menderita diamuk oleh racun dingin yang mengeram dalam tubuhnya itu. Dengan kenyataan ini berarti pula bahwa jerih payah Wismu Murti dan murid-muridnya selama dua tahun, hasilnya tidak ada sama sekali. Mengingat bahaya yang menimpa Jaka pekik, dan apabila nyawa bocah itu sampai tak bisa ditolong bisa menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan, maka Wismu Murti sangat sedih. Ia insyaf bahwa orang natua Jaka pekik yang sejati akan mempersalahkannya, juga seluruh penghuni pada pokan kemuning. Apabila bocah itu tak bisa diselamatkan. Karena daya upaya mereka selama dua tahun tidak juga memberikan hasil seperti yang diharapkannya. Maka pada suatu malam, katanya perlahan, pekik, esok pagi bersama aku pergi ke Pondok Beligo. Mendengar itu seluruh muridnya tertegun dan mematung. Mereka menyadari akan maksud Wismu Murti. Dalam keadaan kepepet, guru mereka akan mohon bantuan kepada para kiai dari Pondok Beligo. Akan tetapi dengan demikian, berarti pula Wismu Murti terpaksa harus menundukkan muka kepada Pondok Beligo. Padahal seperti diketahui, sejak Gito Dharma menderita lumpuh oleh siksaan para murid Pondok Beligo, hubungan mereka menjadi retak. Kalau sekarang Wismu Murti terpaksa harus meminta bantuan ke Pondok Beligo, hal itu sungguh-sungguh menyedihkan. Karena berarti Wismu Murti mengorbankan kehormatannya. Namun demikian apa harus dikata. Jaka Pekik tidak dapat dibiarkan terus menderita. Bocah ini harus cepat disembuhkan. Satu-satunya pihak yang bisa memberi pertolongan itu, hanya Pondok Beligo saja. Demikianlah keesokan harinya Wismu Murti meninggalkan pada pokan kemoning bersama Jaka Pekik menuju Pondok Beligo. Pondok Beligo ini terletak di bawah Gunung Beligo, sekarang dalam daerah Kabupaten Magetan, dan dari lawu menuju ke selatan. Gunung Beligo ini cukup tinggi juga, tingginya seribu empat meter. Sejak meninggalkan pada pokan, sesungguhnya hatinya kurang enak. Apa yang harus dilakukannya kalau pihak Pondok Beligo menyambut kedatangannya dengan hati dingin? Dan bagaimana pula kalau pihak Pondok Beligo menolaknya? Semua itu mengingat retaknya hubungan setelah Gito Dharma menderita oleh siksaan ilmu pukulan remuk gading dari Pondok Beligo. Akan tetapi diluar dugaan Wismu Murti dan seluruh murid-muridnya ketika akan berangkat. Ternyatalah kedatangannya di Pondok Beligo ini, disambut dengan penuh hormat, sebagai layaknya tamu yang patut dihormati. Dan walaupun ketika datang ke Kemuning Baik Kiai Mahmud, Kiai Abu Bakar dan Kiai Muhtar marah-marah, dalam menyambutnya sekarang ini tidak sedikitpun membekas akan perselisihan yang pernah terjadi. Ternyata para Kiai dari Pondok Beligo itu telah menghapus seluruh sengketa dan ganjalan hati mereka, setelah Wijaya dan Sita resmi membunuh diri secara mengharukan. Sambutan yang amat baik itu amat mengharukan hati Wismu Murti. Ternyatalah selama ini ia telah diombang-ambingkan oleh perasaannya sendiri yang kelewat curiga. Terbukti sekarang bahwa kebesaran jiwa Islam telah membuka matu dan hati Wismu Murti. Kebesaran jiwa Islam telah sanggup menghapus seluruh sengketa dan perselisihan, dan penuh toleransi. Baik Kiai Mahmud, Kiai Abu Bakar maupun Kiai Muhtar terharu mendengar penuturan Wismu Murti akan deripta Jakapekik. Tetapi mereka merasa sayang bahwa di antara mereka tidak seorang pun memahami ilmu Sabda Jati Ngesti Rahayu secara menyeluruh. Walaupun demikian masih untung bagi Jakapekik, bahwa di dalam Pondok Beligo terdapat seorang murid Kiai Badrun Almarhum yang memahami akan ilmu tersebut. Kasim, demikianlah nama murid Kiai Badrun Almarhum, mempunyai tabiat yang aneh. Semenjak Kiai Badrun meninggal dibunuh oleh Kreti Windu, maka Kasim selalu mengurung dirinya di dalam kamar. Ia hidup menyendiri dan seakan ia amat menyesalkan kematian gurunya oleh tangan Kreti Windu. Untuk kepentingan Jakapekik ini, maka Kiai Mahmud segera memerintahkan seorang muridnya, agar mengantarkan Jakapekik ke tempat Kasim. Dengan hati yang agak ragu-ragu Jakapekik mengikuti orang itu menuju ke tempat Kasim yang hidup menyendiri. Setelah berjalan agak lama dan melewati beberapa gang yang diapit oleh rumah-rumah, akhirnya tibalah mereka di tempat Kasim. Atas perintah Kiai Mahmud, saya antarkan bocah ini kemari, kata pengantar. Itu. Masuklah terdengar jawaban dari dalam. Jakapekik segera mendorong pintu. Kemudian pengantar tersebut menutup pintu dari luar. Begitu masuk, Jakapekik agak keheranan. Ternyata ia telah masuk ke dalam sebuah kamar kosong yang berpagar tembok. Kamar ini tidak terdapat seseorang pun, dan tidak berisi apa-apa, kecuali selembar tikar pandan yang telah usang. Karena itu ia menjadi haran. Dimanakah Kasim yang tadi telah memberi jawaban dan memerintahkan masuk? Karena kamar itu kosong melompong, maka agak berdebar juga hati bocah ini. Ia takut apabila ia telah tertipu, dan ia dipenjarakan di kamar ini untuk kepentingan pihak Pondok Belego, agar mau memberitahukan tempat tinggal Kreti Windu. Lebih baik aku mati daripada berhianat kepada ayah Kreti Windu, katanya dalam hati. Tetapi bagaimanapun pula hatinya berdebar juga. Dan ia segera teringat akan cinta kasih kakek gurunya dan para pamannya. Sehingga timbulah penyesalannya, mengapa ia mau diajak ke Pondok Belego. Pada saat Jakapekik berdiri di tengah kamar sambil berdebar-debar ini, tiba-tiba terdengar suara, duduklah. Bukankah engkau yang menginginkan pelajaran ilmu sakti sabda jati ngestirah hayu itu? Jakapekik menebarkan pandangannya kesekeliling dengan berdebar. Ia tidak melihat seorang pun. Lalu dari manakah asal suara yang didengarnya itu? Jangan heran suara itu lagi. Aku bertempat tinggal dalam kamar sebelahmu, dan dibatasi oleh tembok. Sekarang, duduklah di atas tikar itu. Kemudian dengarkanlah baik-baik, aku akan mulai pelajaran itu. Tetapi aku hanya akan mengucapkan sekali saja. Aku tak akan mengulanginya, walaupun engkau tak bisa menangkapnya. Terserah kepadamu, bisa atau tidak. Hayalah kita mulai sekarang. Dengan hatinya yang berdebar-debar Jakapekik segera duduk di atas tikar. Ia memasang telinga dan memusatkan seluruh perhatiannya kepada apa yang bakal diucapkan oleh Kasim. Karena apabila sampai tidak tertangkap, dirinya sendiri yang akan rugi. Bisa penyakitnya tidak sembuh. Suara dari sebelah tembok itu terdengar sangat jelas. Setiap kalimat dan setiap kata diperhatikan benar-benar oleh Jakapekik. Untung bocah ini dianugerahi otak cemerlang oleh Tuhan. Maka walaupun hanya satu kali Kasim mengajarkannya, ia bisa menangkap dan menyimpan dalam otaknya penuh-penuh. Kasim mengucapkan pelajaran itu dengan lancar. Mendadak Kasim menghentikan pelajarannya dan membentak, Hai, siapa jadi pencuri? Hampir berbareng dengan bentakannya itu terdengar suara berak dan pintu kamar itu terpental. Jakapekik agak terkejut. Ia menangkap terpentalnya seseorang bersama pintu kamar itu, kemudian jatuh terbanting. Orang itu tak bergerak, seperti mati. Menyaksikan itu hati Jakapekik tergerak. Ia berdiri untuk menolongnya. Akan tetapi sebelum beranjak dari tempatnya, terdengar suara Kasim. Jangan memikirkan orang lain. Jika engkau memecah perhatianmu, engkau sendirilah yang akan rugi. Orang itu tidak mati, hanya pingsan saja. Setelah aku selesai memberi pelajaran, orang itu akan sadar. Dalam hatinya amat kagum terhadap Kasim. Antara Kasim dan orang itu dibatasi oleh tembok. Mengapa mati Kasim seperti bisa menembus tebalnya tembok? Akan tetapi Jakapekik tak bisa lagi membagi perhatiannya. Karena Kasim telah mulai lagi meneruskan pelajarannya. Kemudian terdengar pertanyaan Kasim, apakah engkau bisa menangkap dengan baik? Ya jawab Jakapekik. Seluruh pelajaranmu telah kusimpan baik-baik dalam otaku. Aku hafal seluruhnya, dari bagian pertama sampai akhir. Betulkah itu Kasim keheranan? Jika benar, cobalah engkau ucapkan dari awal sampai akhir. Satu kalimat pun tak boleh tercicir. Jakapekik segera menirukan apa yang tadi telah diajarkan oleh Kasim. Ternyata bocah ini lancar dalam menirukannya, sehingga membuat Kasim melengak keheranan, Hai, luar biasa. Engkau benar-benar seorang anak cerdas. Engkau seorang anak yang beruntung bisa memiliki ilmu sadajati ngestirah hayu dari awal sampai akhir. Ya, ya, engkau seorang anak yang cerdas luar biasa. Kasim berhenti. Sesaat kemudian terdengar katanya lagi, Anak, tadi aku hanya mendapat perintah dari Kiai Mahmud. Maka aku tidak kenal dengan namamu, dan tidak kenal pula dari mana engkau datang. Aku percaya bahwa kemudian hari engkau akan menjadi seorang yang hebat. Anak, mengingat akan kecerdasan otakmu, dan mengingat pula akan bakatmu, Maka timbulah niatku untuk tidak setengah-setengah dalam usahaku menolong engkau. Sekarang, aku akan membantu dirimu dalam usaha. Membuka dua belas saluran darahmu. Agar dalam usahamu melatih ilmu sadajati ngestirah hayu tidak terhalang sesuatu. Sebelum Jaka Pekik sempat memberi jawabannya secara mendadak tembok itu telah berlubang. Lalu muncullah dua belah tangan dari luar tembok. Saking terkejut Jaka Pekik gugup, kau, kau. Jaka Pekik gugup karena amat heran, Menyaksikan tembok bisa ditembus dengan tangan dengan gampang, Seperti selembar kertas. Jangan heran kata Kasim. Tempelkan telapak tanganmu ke telapak tanganku. Jaka Pekik berdebar-debar. Namun demikian ia percaya bahwa Kasim tidak mengandung maksud tidak baik. Oleh sebab itu tanpa curiga sedikitpun ia menempelkan telapak tangannya ke telapak tangan yang muncul dari tembok itu. Katanya, terima kasih atas budi cuan kepadaku. Dan aku tidak tahu, apakah aku bisa membalas pertolonganmu. Kendurkanlah seluruh tulangmu, dan kosongkanlah pikiranmu perintah Kasim. Jaka Pekik pun menurut perintah itu. Kemudian Jaka Pekik merasakan menyalurnya semacam hawa yang hangat dari telapak tangan Kasim, Menembus telapak tangannya sendiri. Dari telapak tangannya, kemudian menyalurlah hawa hangat itu ke lengan, Terus meresap dalam tubuhnya seperti sehelai benang yang tak pernah putus. Hawa hangat itu bergerak perlahan, akan tetapi tak pernah berhenti. Makin lama hawa hangat itu berputaran dalam tubuh Jaka Pekik dan menembus ke seluruh pembuluh darah. Akan tetapi makin lama hawa hangat itu berubah menjadi panas dan panas sekali, Seakan-akan mau membakar tubuhnya. Pandang matanya kabur dan kepalanya pening seperti maut terguling. Saking tak kuat merasakan hawa panas itu ia berusaha melepaskan diri. Tetapi ternyata telapak tangan Kasim tak mau lepas. Sambil menahan rasa panas yang membakar itu, ia menguatkan diri. Untung bahwa siksaan hawa yang amat panas itu tidak lama berlangsung. Hawa panas itu kemudian menyalur keluar kembali masuk ke telapak tangan Kasim, Seperti disedot. Begitu hawa panas meninggalkan tubuhnya, tangan Kasim hilang dari tembok dan terdengar katanya, Cukup. Sekarang pergilah. Jaka Pekik mengintai dari lubang yang tadi berisi lengan Kasim, Dengan maksud ingin mengetahui bagaimanakah bentuk orang yang menolongnya itu. Namun maksudnya itu tak terwujud, karena kamar sebelah itu amat gelap. Mengingat akan budi kebaikan Kasim kepada dirinya, maka ia segera berlutut dengan maksud untuk mengucapkan terima kasihnya. Akan tetapi sebelum kata-kata itu keluar, muncullah tangan Kasim dan mengebas. Lalu tanpa tercegah lagi tubuhnya telah terlempar keluar. Kemudian terdengar kata Kasim garang, Tak perlu engkau mengucapkan terima kasih. Anggaplah seperti tidak pernah terjadi. Terima kasih, sahut Jaka Pekik sesudah bangun berdiri. Lalu cepat meninggalkan tempat itu, bersama pengantarnya tadi yang sekarang telah siuman dari pingsannya. Wisnu Murti menyambut kembalinya Jaka Pekik dengan wajah berseri. Ia percaya bahwa setelah bocah itu mendapatkan pelajaran ilmu sakti Sabda Jati Ngesti Rahayu, jiwanya akan tertolong. Karena itu setelah dirasanya cukup, ia memerintahkan kepada Jaka Pekik supaya berlutut dan mengucapkan terima kasihnya kepada Kiai Mahmud dan adik-adik perguruannya. Demikian pula dirinya sendiri juga mengucapkan terima kasihnya, atas pertolongan yang telah diberikan kepada Jaka Pekik. Demikianlah akhirnya, Jaka Pekik bersama Wisnu Murti meninggalkan Pondok Beligo. Dalam perjalanan pulang ini, Wisnu Murti bermaksud singgah ke Magetan dahulu. Maka dalam perjalanan pulang ini, diambilnya jalan lain. Akan tetapi ketika mereka baru melewati desa Pareng, mendadak terdengar rintih Jaka Pekik, Eh yang aduh, aku, aku tak tahan. Wisnu Murti amat terkejut. Ketika mengamati wajah bocah itu, ia makin menjadi terkejut. Wajah yang tadi sudah segar itu, sekarang berubah menjadi merah dan bersinar hijau, sedauk tubuh anak itu pun bergoyang-goyang seperti mau roboh. Secepat kilat ia menyambar tubuh Jaka Pekik, kemudian diajak duduk pada akar pohon di pinggir jalan. Tangan kiri Wisnu Murti cepat memegang pergelangan tangan Jaka Pekik, sedang tangan kanannya segera dilekatkan ke punggung. Akan tetapi begitu ia mengirimkan tenaga saktinya untuk menolong, Wisnu Murti terkesiap. Karena segera terdengar teriakan Jaka Pekik kesakitan, kemudian bocah itu pingsan. Bagai disambar petir kagetnya Wisnu Murti atas peristiwa yang tak terduga-duga itu. Cepat-cepat ia berusaha menutup jalan darah Jaka Pekik untuk menolongnya. Katanya dalam hati, ah mengapa 12 jalan darah bocah ini telah terbuka. Dengan terbukanya pembuluh darah ini, berarti racun yang masih mengeram dalam tubuhnya akan masuk ke dalam perut. Ah, jika masuk ke situ, tak ada obatnya lagi dan, ah! Biasanya Wisnu Murti selalu tenang menghadapi sesuatu. Akan tetapi sekarang ini, hatinya tergoncang hebat dan berdebaran. Keringatnya berbutir-butir membasahi seluruh tubuhnya, saking hatinya amat khawatir. Soalnya Jaka Pekik bukan bocah sembarangan. Ia ditangan Wijaya, dan sekarang diserahkan kepada dirinya, sebagai titipan dari orang tuanya. Ia diserahkan agar mendapat didikan dan gemblengan baik lahir maupun batin. Jaka Pekik diserahkan agar sempat merasakan pahit getirnya hidup, hingga kelak kemudian hari akan dapat bermanfaat bagi dirinya. Seseorang yang sempat merasakan pahitnya hidup, ia akan menjadi seorang yang bijaksana, sosiawan, dan pandai pula merasakan derita hidup orang lain. Karena itu Isnu Murti merasa bertanggung jawab atas keselamatan bocah ini. Maka walaupun hatinya tegang dan berdebar-debar, ia terus berusaha untuk menyadarkan Jaka Pekik. Beberapa saat kemudian sadar jugalah bocah itu. Akan tetapi karena jalan darahnya tertotok maka Jaka Pekik tak bisa bergerak. Sebagai akibat derita Jaka Pekik itu, maka dalam hatinya timbul dugaan bahwa ilmu sakti Sabda Jati Ngesti Rahayu yang diterima oleh bocah itu palsu. Maka ia akan mengecek kebenarannya. Pekik, apakah hengka sudah benar hafal akan ilmu sakti Sabda Jati Ngesti Rahayu yang telah hengkau terima? Katanya Wisnu Murti. Atas pertanyaan kakek gurunya itu, Jaka Pekik segera memulai mengucapkan baik-baik ilmu sakti tersebut. Baru beberapa baik Jaka Pekik mengucapkannya telah diputus oleh Wisnu Murti, cukup. Ilmu yang telah hengkau terima bukan palsu. Hanya yang membuat aku menjadi heran, mengapa 12 jalan darah pada tubuhmu telah terbuka seluruhnya? Apakah hengkau sendiri membuka dengan ilmu yang baru engkau terima itu? Bukan Jaka Pekik menggelengkan kepalanya. Kasimlah yang telah membukanya. Dia berkata bahwa aku perlu dibantu, agar aku lebih cepat bisa mendalami dan cepat bisa meyakinkan ilmu sakti Sabda Jati Ngesti Rahayu. Hem, Wisnu Murti mengeluh. Sesaat kemudian seperti menyesalkan, jika engkau memerlukannya, bukankah aku membantumu pada saat yang tepat? Apakah yang tersembunyi perbuatan orang itu? Tetapi yang Jaka Pekik menerangkan. Dia tak mengenal aku, dan tidak pula tahu siapakah guruku. Maka apakah perlunya dia mencelakakan aku? Wisnu Murti menghela nafas panjang. Sepanjang pengetahuannya, ia memang belum pernah mengenal nama Kasim sebagai tokoh pondok beligo. Mengingat itu kurang tepatlah apabila harus curiga kepada Kasim. Mengingat akan keadaan Jaka Pekik yang berbahaya, maka Wisnu Murti segera mendukung cucunya untuk cepat pulang ke Kemuning. Akan tetapi baru lima langkah ia berjalan, tiba-tiba terdengar bentakan lantang, hai, berhenti. Serahkanlah anak itu. Wisnu Murti terkejut. Katanya dalam hati, hem, siapa lagikah yang akan mengganggu Jaka Pekik? Wisnu Murti berpaling, dilihatnya seorang laki-laki tegap sedang mendukung dua orang anak, laki-laki dan perempuan, berlari ke payahan. Tidak jauh di belakangnya tampaklah empat orang laki-laki bersenjata mengejarnya. Begitu menyaksikan pakaian empat orang itu, Wisnu Murti terkejut. Empat laki-laki itu mengenakan pakaian seperti prajurit Mataram. Sekarang tahulah Wisnu Murti, bahwa teriakan tadi ditujukan kepada orang yang mendukung dua orang bocah itu. Dalam hatinya timbulah rasa kagum juga kepada laki-laki itu. Walaupun dia mendukung dua bocah sekaligus, dia masih bisa berlari dengan cepat. Para pengejar itu agaknya marah menyaksikan kebandelan laki-laki itu, mereka segera melepaskan anak-anak panahnya. Mampus kau teriak mereka berbareng. Wisnu Murti terkejut. Ia tak pernah menduga sama sekali bahwa prajurit-prajurit Mataram itu akan melepaskan anak panah. Ia tak sampai hati melihat hal itu, akan tetapi untuk memberi pertolongan tidak mungkin karena jaraknya cukup jauh. Serangan anak panah itu tak dapat ditangkis oleh laki-laki itu, maka yang dilakukannya hanyalah berlarian saja. Sayang bahwa anak-anak panah itu lebih cepat gerakannya. Beberapa anak panah meluncur dengan cepat, ada pula yang jatuh di kanan kirinya. Tetapi tiga batang anak panah yang lain tepat mengenai sasarannya. Berbareng dengan menancapnya tiga batang anak panah itu, terdengarlah jerit lengking, bocah dan laki-laki itu sendiri. Kemudian tubuh laki-laki itu limbung, lalu jatuh terguling di atas tanah bersama dua anak yang didukungnya. Menyaksikan hal itu, Wisnu Murti tak bisa berpeluk tangan. Dengan sigapnya ia melompat dan mengebaskan tangannya untuk memukul anak-anak panah yang masih berhamburan. Beberapa anak panah yang luncur cepat itu, seperti disapu badai oleh karena kibasan tangan Wisnu Murti, jatuh dan patah di atas tanah. Kemudian Wisnu Murti berdiri melindungi laki-laki itu. Setan tua, mengapa kau mengganggu kami teriak salah seorang prajurit dengan mendelik? Wisnu Murti tersenyum. Jawabnya perlahan, aku si setan tua tidak menghendaki tindakan sewenang-wenang kepada rakyat yang tak berberdosa. Apa teriak salah seorang? Rakyat yang tak berberdosa? Huhuh bukalah. Matamu hai setan tua. Dia bukan rakyat tak berdosa. Dua bocah itu cucu pemberontak Ponorogo. Mendengar jawaban itu, Wisnu Murti tahulah akan maksud prajurit-prajurit Mataram itu. Yang dimaksud pemberontak Ponorogo, bukan lain bupati Ponorogo yang memberontak melawan Mataram. Karena itu ia menjadi terkejut, dan segera timbulah tekadnya untuk melindungi dan menyelamatkannya. Walaupun ia tidak berkeinginan melibatkan diri dalam pemberontakan para bupati di wilayah timur, namun ia tak mungkin bisa menyaksikan kekejaman berlangsung di depan matanya. Entah prajurit Mataram dan entah prajurit dari Laut Kidul, pokoknya ia harus menyelamatkan manusia lain yang terancam maut. Hem, aku tak peduli kamu tak boleh bertindak sewenang-wenang di depan mataku. Kau ingin memberontak juga bentak prajurit itu, sambil menghunus pedangnya. Wisnu Murti tersenyum. Jawabnya tenang, terserah akan penilaianmu. Pokoknya aku melindungi keselamatan mereka bertiga. Kau ingin mampus bentak prajurit yang lain sambil menerjang dengan tombaknya. Sedang yang lain, ikut pula menyerang Wisnu Murti. Wisnu Murti tak berkisar dari tempatnya berdiri. Ia hanya mengangkat dua belah tangannya dan mengibas. Terdengar pekik mereka tertahan, karena senjata mereka telah terbang tak tercegah lagi. Belum hilang terkejut mereka, Wisnu Murti bentindak. Cekatan. Tubuh prajurit-prajurit itu segera dilemparkannya, kemudian mereka jatuh terguling-guling di atas tanah berdebu. Wisnu Murti tak berkisar dari tempatnya berdiri. Ia hanya mengangkat dua belah tangannya dan mengibas. Untung Wisnu Murti sudah tua dan tidak ingin membunuh. Maka mereka hanya terlempar dan tidak menderita luka. Para prajurit ketakutan, kemudian melarikan diri lintang pukang kembali menuju selatan. Wisnu Murti memutar tubuhnya dan mendekati orang yang ditolongnya, ternyata bocah perempuan itu menangis sambil memeluk tubuh bocah laki-laki yang sudah tidak bergerak. Sekilas pandang ia sudah tahu, bahwa bocah laki-laki itu telah mati, karena anak panah itu menembus tepat ke jantungnya. Sedang si laki-laki yang tadi mendukungnya, duduk di dekatnya sambil menahan sakit. Wisnu Murti terharu. Walaupun ia belum kenal, tetapi dia menghargai akan kejantanan laki-laki itu dalam usahanya melindungi dua bocah itu. Ia segera mencabut anak panah yang menancap pada pundak dan punggung laki-laki itu. Kemudian ia cepat-cepat membubuhkan obat pada kedua lukanja. Terima kasih atas pertolongan Tuan, kata laki-laki itu. Saya bernama Sarkara. Tanpa pertolongan Tuan saya tentu telah mati. Setelah berkata demikian Sarkara segera berlutut memberikan hormatnya kepada Wisnu Murti. Sedang Wisnu Murti gugup serta cepat-cepat membangunkannya. Katanya, sudahlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Tetapi Wisnu Murti menjadi terkejut ketika menyentuh tangan Sarkara sangat dingin. Ah, panah tadi beracun seru Wisnu Murti tertahan. Bukan Tuan, sahut Sarkara sambil menggeleng. Sejak ponorogo diduduki oleh Mataram, saya jadi buronan dan selalu dikejar-kejar, karena menyelamatkan junjunganku ini. Selama itu telah berkali-kali saya terlibat dalam perkelahian melawan prajurit Mataram. Dan tujuh hari yang lalu, saya terkena pukulan pada dada dan punggungku. Wisnu Murti terharu dia cepat memeriksa nadi Sarkara. Ternyata denyut nadi orang itu telah lemah sekali, apabila Sarkara bukan seorang yang kuat, kiranya sudah tak kuat ia bertahan untuk hidup lagi. Wisnu Murti cepat membuka baju Sarkara. Ternyatalah luka pada punggung dan dada orang itu, membengkak dan berwarna biru. Dengan cekatan Wisnu Murti berusaha menolong Sarkara. Untung dia setiap meninggalkan pada pokan selalu membekal beberapa obat, luka yang membiru itu segera dibubungi obat bubuk berwarna kuning. Setelah diobati, ia menyuruh Sarkara istirahat dahulu. Wisnu Murti mengalihkan perhatiannya kepada bocah perempuan yang masih menangis terisak-isak. Ia membungkuk, kemudian tanyanya perlahan, dan ajeng, siapakah namamu? Sambil menahan isak jawab gadis cilik itu, aku? Namaku Inten. Tetapi ibuku lebih suka memanggil Kurara Inten. Gadis itu mengamati Wisnu Murti dengan pandangan matanya yang bening. Kemudian tanyanya, kakek siapa? Oh, namaku Wisnu Murti, dan rumahku di Kemuning, Wisnu Murti menjawab jujur. Haya Sarkara berseru tertahan. Jika demikian, saya amat beruntung sekali bertemu tuan. Tidak mustahil apabila Sarkara terkejut dan cepat mengenal nama Wisnu Murti sebagai seorang pertapa Kemuning yang amat sakti. Karena sepak terjang murid-murid Kemuning yang selalu ringan tangan menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Tadi, ketika ia menyaksikan dengan gampang Wisnu Murti bisa mengusir prajurit-prajurit Mataram, ia amat kagum sekali. Sekarang ia semakin menghormatinya. Mengingat keadaan jaka pekik yang berbahaya, dan mengingat pula mayat bocah laki-laki itu juga memerlukan penguburan secepatnya, maka Wisnu Murti segera minta pendapat Sarkara, apakah tidak sebaiknya dikuburkan saja di tempat ini Sarkara setuju. Tetapi mengingat dirinya masih terluka, ia tidak mampu untuk melakukannya. Maka Wisnu Murti segera mengajaknya ke desa yang terdekat untuk minta pertolongan penduduk. Karena Sarkara memberitahukan kepada penduduk desa Parang, bahwa orang tua itu Wisnu Murti pertapa kemuning, maka para penduduk itu amat menghargainya dan menghormatinya. Dengan segala senang hati para penduduk itu segera mengurus mayat kakak Rara Inten secara gotong royong. Ketika penguburan telah selesai, penduduk desa Parang malah menahan mereka agar mau beristirahat di desa itu barang semalam. Sikap penduduk desa Parang yang sangat menghormati Wisnu Murti itu, bukan lain atas jasa Parang Kusumo dan Suwondo Geni yang pernah menyelamatkan jiwa dan harta benda para penduduk desa itu dari gangguan perampok. Dan karena permintaan para penduduk itu keluar dari hati yang murni, maka merasa sulitlah Wisnu Murti untuk menolak permintaan para penduduk itu. Lagi pula hari itu telah sore. Jika mereka meninggalkan desa ini, tak urung pula mereka harus mencari penginapan di desa lain. Di samping itu, Sarkara pun memerlukan istirahat agar lukanya berkurang, sedang dirinya sendiri ingin menyelamatkan jaka pekek dari bahaya maut. Demikianlah, mereka menginap di desa Parang dengan mendapat penghormatan penduduk yang berlebihan, seakan-akan terhadap seorang bangsawan tinggi. Semua itu membuat Wisnu Murti yang telah lama memisahkan diri dari kehidupan masyarakat menjadi amat terharu. Kemudian mereka telah menghadapi hidangan yang serba enak dan aneka ragam dari penduduk. Sarkara yang amat lapar menahan air liur menyaksikan ikan ayam goreng dua piring penuh. Menyaksikan selera Sarkara, Wisnu Murti segera mempersilahkan Sarkara dan Rara Inten agar segaramakan. Sedang ia sendiri akan menyuapi jaka pekek dulu, yang tidak bisa bergerak sama sekali. Jiwa dan perasaan jaka pekek amat halus. Ia mengerti bahwa untuk kepentingan dirinya, kakek gurunya telah bersusah payah sedemikian rupa. Kedatangannya ke pondok beligo bukan lain dalam usahanya menyelamatkan jiwanya. Ternyata sepulangnya dari pondok beligo, deritannya bukan berkurang, melainkan malah lebih berbahaya. Karena hatinya sangat berduka, maka jaka pekek tidak mempunyai nafsu makan. Baru dua sendok disuapi Wisnu Murti, ia telah menutup mulut dan menggeleng. Akan tetapi agaknya Rara Inten pun seorang perawan cilik yang mempunyai perasaan keibuan dan halus budi. Walaupun umurnya baru kira-kira sepuluh tahun, namun ia bisa merasakan keadaan jaka pekek. Sambil merebut piring yang dipegang Wisnu Murti, ia berkata halus. Biarlah aku yang menyuapi kakang pekek. Sekarang kakek perlu juga makan, apakah hengka sudah kenyang tanya Wisnu Murti lemah lembut. Nanti saya bisa makan lagi, jawab Rara Inten sambil tersenyum. Wisnu Murti amat terharu. Lalu katanya, baiklah jika begitu. Kakang, makanlah pintar Rara Inten sambil menyuapkan nasi ke mulut jaka pekek. Jaka pekek menggeleng. Aku sudah kenyang, katanya lirih. Rara Inten tak mau percaya. Kakang, engkau jangan menyusahkan kakek. Apabila kakang tak mau makan, kakek pun tentu tidak mau makan pula. Di samping itu, untuk kesehatanmu engkau harus banyak makan, bujuknya lagi. Karena bujukan Rara Inten yang halus itu, jaka pekek mau membuka mulutnya dan makan. Walaupun usianya lebih muda, Rara Inten pandai menarik selera jaka pekek. Dalam menyuapinya, ia amat telaten dan memberi lauk pauk yang paling enak. Karena pandainya Rara Inten membujuknya, maka tanpa terasa jaka pekek telah menghabiskan nasi satu piring. Menyaksikan itu, Wisnu Murti makin terharu hatinya. Dalam keadaannya sekarang, sesungguhnya amat pantas apabila jaka pekek dirawat oleh wanita. Karena wanita mempunyai kelebihan dalam merawat orang yang memerlukan perawatan. Karena jaka pekek sudah mau makan, maka Wisnu Murti pun segera makan. Sedang Rara Inten sendiri, sesudah selesai menyuapi jaka pekek segera pula ia makan. Setelah semua sisa hidangan diunduran oleh pelayan tuan rumah kata Rara Inten, Kakang pekek, untuk kesehatanmu, engkau harus makan banyak. Agar penyakitmu cepat sembuh. Akan tetapi jaka pekek menggelengkan kepalanya. Lalu air mati yang sejak tadi ditahannya, berloncatan dari pelupuk matanya. Jawabnya tak lancar, adik. Terima kasih akan kebaikanmu kepadaku, sakitku, amat berat. Beberapa hari lagi, aku, aku tentu sudah mati. Apa Rara Inten amat terkejut. Kemudian katanya gugup, kau, kau. Bilang apa? Wisnu Murti terharu dan sedih mendengar kata-kata jaka pekek itu. Dalam hatinya timbul pengakuan bahwa sulitlah untuk bisa menyelamatkan jaka pekek, setelah dua belas saluran darahnya dibuka oleh Kasim. Saking sedih, Wisnu Murti tak kuasa menahan air matanya. Ia menyek air mati yang keluar itu dengan lengan jubahnya. Dan setelah rasa dukanya berkurang, katanya kepada Rara Inten, dan Ajeng, hatimu amat mulia. Ya, doakanlah saja agar pekek masih diberi umur panjang oleh Tuhan. Aku menjadi bingung dan heran sendiri, kata Sarkara tiba-tiba. Sarkara berhenti dan menatap Wisnu Murti dengan wajah penuh tanda tanya. Sesaat kemudian lanjutnya, nama Tuhan telah amat tenar dan harum, serta telah banyak menolong sesama. Tetapi mengapa agaknya Tuhan putus asa? Tidak jawab Wisnu Murti cepat. Aku tidak putus asa, aku percaya tak lama lagi jaka pekek akan sembuh. Akan tetapi Sarkara dapat menangkap suara Wisnu Murti yang tidak wajar. Namun dalam hatinya insyaf bahwa pernyataan orang tua itu, tentunya untuk menghibur hati si bocah yang sedang menderita. Katanya kemudian, saya sendiri terluka amat berat. Namun saya selalu menguatkan diri dan masih ingin hidup. Oleh. Karena itu timbul tekatku, untuk minta pertolongan kepada seseorang tabib. Apakah tidak sebaiknya jaka pekek diserahkan kepada tabib itu? Wisnu Murti mengeelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam. Katanya perlahan, manusia bisa berusaha, akan tetapi kemungkinan amat tipis harapannya. Ketahuilah bahwa pekek telah terpukul oleh pukulan beracun. Setelah 12 jalan darahnya terbuka, maka racun itu akan masuk dalam isi perutnya. Mengingat keadaannya, bocah ini tak akan bisa disembuhkan oleh siapapun. Kecuali Tuhan sendiri mengulurkan tangan untuk menyelamatkannya. Tetapi-tetapi bagaimanapun pula manusia wajib berusaha, sarkara membela diri. Tuan, saya seorang muda yang picik pengalaman dan pengetahuan. Tetapi sekalipun demikian, aku percaya bahwa tabib iblis akan sanggup menolongnya. Bukankah Tuhan sudah mendengar pula akan kepandayan tabib Wasi Aji? Kata orang dia bisa pula menghidupkan orang yang telah mati. Wisnu Murti terkejut. Ia pernah mendengar pula akan nama Wasi Aji, sebagai seorang tabib termasyur. Akan tetapi menurut pendengarannya, tabib itu mempunyai hubungan yang amat rapat dengan gerombolan gagak kerimang. Mengingat itu timbulah rasa ragu dalam hatinya. Dapatkah ia minta pertolongan kepada tabib itu? Kemudian ia pun segera teringat kembali akan sebabnya Wijaya membunuh diri. Peristiwa itu terjadi, sebagai akibat kawinnya Wijaya dengan Sita Resmi. Padahal Sita Resmi sendirilah sebenarnya yang menyebabkan Gito Dharma menderita bertahun-tahun, sesudah terkena pukulan Sakti Remuk Gading. Teringat akan murid terkasihnya yang membunuh diri itu, hatinya menjadi lebih berduka lagi. Kemudian katanya tegas. Tidak. Aku tak akan menyerahkan jaka pekek kepada tabib gerombolan gagak kerimang. Gerombolan yang sesat dan kotor. Biarlah jaka pekek mati, daripada minta pertolongan kepada tabib itu. Sarkara terkejut. Hatinya cepat tersinggung. Lalu katanya, Tuan, apakah sebabnya Tuan cepat menuduh gerombolan gagak kerimang sesat? Wisnu Murti tersenyum. Jawabnya kemudian, setiap orang tahu, dan setiap orang mengerti bahwa gagak kerimang merupakan gerombolan penjahat dan perampok. Mereka terdiri dari orang-orang sesat belaka. Aku tak sudi minta pertolongan pihak itu. Sarkara berubah wajahnya. Ia hampir menjadi marah mendengar kata-kata Wisnu Murti. Untung ia segera teringat akan pertolongan orang itu, sehingga jiwanya selamat. Di samping itu dalam hatinya segera ingat pula bahwa bukan hanya Wisnu Murti ini sajalah yang salah pandangan terhadap gagak kerimang. Dan pada kesempatan ini, sesungguhnya ia ingin memberi penjelasan akan tujuan yang terutama bagi gagak kerimang. Akan tetupi sebelum ia membuka mulut, ia segera ingat akan kedudukannya. Ia tidak mempunyai hak untuk itu. Maka biarlah Wisnu Murti dan orang-orang yang lain tetap beranggapan bahwa gagak kerimang merupakan gerombolan sesat. Sejarah sendirilah yang akan mencatat kebenaran perjuangannya. Karena itu sarkara menghela nafas dalam. Dan sesaat kemudian katanya perlahan, baiklah jika cuan tak menghendaki pertolongan tabib itu. Hanya saja, aku menjadi haran. Kalau cuan tadi telah menyatakan tidak mempunyai harapan lagi. Mengapa masih banyak pertimbangan? Kata orang, manusia wajib berusaha sebelum terlambat. Syukur tertolong, dan jika tidak apa boleh buat. Mendengar kata-kata sarkara itu, Wisnu Murti seperti disadarkan. Kalau bersih tegang dan berpendirian teguh pada kehormatan pribadi, akan berarti membiarkan jaka pekek mati terkena racun. Maka apakah salahnya berusaha? Apabila di dalam perawatan tabib itu jaka pekek mati juga, semua itu karena sudah kehendak Tuhan. Sehingga walaupun kelak orang tua jaka pekek meminta pertanggungan jawabnya, ia bisa menunjukkan bukti bahwa ia telah berusaha sekuat kemampuannya. Sampai pula mengorbankan kehormatan pribadinya demi keselamatan bocah itu. Ya, menghela nafas dalam, katanya kemudian, engkau benar. Ya, daripada membiarkan bocah ini tak tertolong, sebaiknya berusaha. Maka dari itu sekarang aku minta pertolonganmu. Bawalah jaka pekek ke sana. Akan tetapi engkau harus ingat. Bocah ini cucu murid dan cucu angkatku. Maka jangan sekali-sekali engkau membujuk agar mengikuti jejak gerombolanmu. Apabila engkau sampai melanggarnya aku tidak akan tinggal diam. Perguruan kemoning memang tidak mempunyai cukup kekuatan untuk membasmi gerombolanmu. Akan tetapi Adipati Surabaya, harus engkau perhitungkan pula kekuatan prajuritnya. Adipati Panji Wiriakrama, tentu akan menggerakkan seluruh kekuatannya untuk menumpas gerombolanmu. Sarkara tertawa. Kemudian jawabnya, cuan tak perlu khawatir. Saya akan memberi penjelasan kepada Paman Wasi Aji, apa sebabnya aku membawa jaka pekek, karena saya telah tuan selamatkan dari maut. Karena itu pertolongannya kepada jaka pekek hanya merupakan balas jasa. Engkau benar, Wisnu Murti setuju. Sarkara menatap wajah Wisnu Murti, kemudian katanya lagi, dan sebagai bukti kejujuranku, sebagai tanggungan, akan saya titipkan Raden Ajeng Inten kepada tuan. Kelak apabila jaka pekek telah sembuh, akan segera saya antarkan ke kemoning dan mengambil kembali Raden Ajeng Inten. Mendengar pernyataan Sarkara yang jujur dan memberikan tanggungan itu, hatinya makin menjadi mantap. Tadi ia menyaksikan sendiri, dalam usahanya melindungi Rara Inten, Sarkara tak memikirkan keselamatan jiwanya sendiri. Dengan demikian Rara Inten sangat penting artinya bagi Sarkara sendiri. Maka tidaklah mungkin Sarkara bermaksud jahat. Mengingat itu, katanya kemudian, ya, engkau benar. Aku akan merawat Raden Ajeng Inten baik-baik. Akan tetapi sebaliknya engkau harus menjaga dan merawat jaka pekek dengan penuh tanggung jawab. Apabila pekek telah sembuh, engkau harus cepat-cepat ke kemoning menghantarkan bocah ini. Mendengar pembicaraan itu. Jaka pekek yang tidak bisa bergerak menangis. Ia menangai bukan karena tak setuju mengikuti Sarkara. Akan tetapi ia menangis karena berpisah dengan kakek guru yang amat ia cintai. Sesungguhnya Wisnu Murti sendiri pun tidak tega berpisah dengan jaka pekek. Maka sambil mengusap kepala jaka pekek, katanya menghibur, pekek, percayalah engkau akan sembuh dalam perawatan tabib sakti wasi aji. Karena itu kita hanya berpisah beberapa waktu saja. Sesudah engkau sembuh, Sarkara akan menghantarkan engkau ke kemoning. Dan agaknya Rara Inten terharu juga menyaksikan jaka pekek yang tak dapat bergerak itu menangis. Ia cepat mengambil sapu tangan yang terselip pada ikat pinggangnya. Lalu ia menyeka air matu dengan penuh perasaan haru. Baru sesudah air matu jaka pekek kering, ia menghentikan sekaannya, kemudian sapu tangan itu diselipkan pada saku baju jaka pekek, jadi, sapu tangan itu dihadiahkan kepada jaka pekek yang baru dikenalnya. Menyaksikan perbuatan Rara Inten itu, Wisnu Murti terharu. Pada esok harinya jadilah mereka saling tukar. Wisnu Murti mengajak Rara Inten menuju ke muning, sedang Sarkara mengajak jaka pekek menuju ke tempat tinggal wasi aji. Di mana dia tinggal tanya jaka pekek. Cukup jauh, sahut Sarkara. Paman wasi aji tinggal di dalam hutan, di kaki gunung Lamongan. Lamongan jaka pekek mengamati Sarkara. Di mana letak gunung itu? Sarkara tertawa. Ia tahu bahwa tak ada gunanya memberi ancar-ancar. Sebab walaupun diberinya ancar-ancar, bocah ini tak akan tahu juga. Oleh sebab itu jawabnya kemudian, engkau akan tahu sendiri setelah kita tiba di sana. Sekarang sebaiknya kita lekas berangkat. Karena perjalanan itu cukup jauh, maka Sarkara minta sumbangan seekor kuda kepada penduduk desa parang itu. Penduduk pun tidak keberatan, karena mereka tahu bahwa pemuda ini datang bersama Wisnu Murti. Malah bukan hanya kuda, tetapi juga diberi makanan yang tahan lama untuk bekal perjalanan. Atas kerelaan penduduk itu, Sarkara mengucapkan terima kasihnya. Jaka pekek yang tak bisa bergerak oleh totokan Wisnu Murti, harus didukung oleh Sarkara. Kemudian dia di atas kuda itu, Jaka pekek setengah dipangku agar jangan sampai jatuh. Namun bagaimanapun pula mengingat kesehatan Sarkara sendiri, perjalanan itu lambat. Dalam perjalanan menuju ke Gunung Lamongan ini, derita yang dialami oleh Jaka pekek makin hebat. Pada tiap mendekati tengah hari dan juga tengah malam, racun dingin dalam tubuhnya mengamuk, sehingga ia menggigil kedinginan. Namun bagaimanapun pula ia menguatkan diri, ia tidak pernah mengeluh dan sambat. Untunglah mereka tidak terhalang dalam perjalanan. Setelah tujuh hari mereka menempuh perjalanan, mereka sudah hampir tiba. Sarkara cukup paham akan watak perang Ewasi Aji, yang tidak suka tempat tinggalnya diketahui orang. Oleh sebab itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan, ia tak menggunakan kuda, sedang Jaka pekek di gendongnya. Tempat Ewasi Aji memang sudah tidak jauh lagi. Sarkara percaya bahwa menjelang malam tiba, tentu sudah sampai ke tempat tujuan. Akan tetapi ternyata kemudian, belum jauh Sarkara berjalan, badannya terasa lemah dan napasnya tersengal-sengal. Ia menjadi terkejut. Mengapa telah terjadi perubahan luar biasa atas dirinya? Akan tetapi sesaat kemudiannya insyaf. Teranglah. Sudah bahwa terjadinya perubahan ini sebagai akibat pukulan-pukulan yang melukai dada dan punggungnya. Menyaksikan keadaan Sarkara itu, hati Jaka pekek amat terharu. Maka katanya perlahan, Kakang Sarkara, engkau jangan memaksa diri. Jika Kakang telah payah, sebaiknya berjalan perlahan-lahan atau mengasuh lebih dahulu. Tetapi aku amat penasaran, katanya geram. Sebab biasanya, aku bisa berlarian jauh sekali. Apalagi kalau berjalan seperti sekarang, sehari suntuk aku tak akan capai. Apakah semua ini sebagai akibat pukulan pada punggung dan dadahku? Dengan rasa penasaran, Sarkara berjalan terus. Akan tetapi belum jauh ia berjalan, seluruh persendian tulangnya seperti dilolosi. Namun demikian ia masih memaksa diri, sehingga jalannya limbung. Kakang, kata Jaka pekek, mengasolah Kakang. Engkau jangan memaksa diri. Tetapi Sarkara tidak menyaut. Dalam penasarannya, ia tetap berjalan sekalipun telah limbung. Namun setelah kakinya tak kuat lagi melangkah, akhirnya Sarkara tunduk pada keadaan. Kemudian ia menurunkan Jaka pekek dari gendongannya, dan ia sendiri segera merebahkan diri. Untung bekal makanan tahan lama pemberian penduduk desa Parang masih tersedia. Mereka segera makan bersama-sama. Dalam keadaannya yang demikian, Sarkara segera terkenang akan kebaikan penduduk desa Parang. Kalau saja para penduduk itu tidak memberinya bekal, niscaya mereka akan kelaparan. Di sekeliling mereka mengasolah sekarang ini, merupakan hutan belantara. Maka setelah mengasolah beberapa saat lamanya, Sarkara bermaksud meneruskan perjalanan, akan tetapi mengingat keadaan Sarkara sendiri yang sudah kepayahan, maka Jaka pekek tidak menyetujuinya, dan menyarankan agar menunggu malam di dalam hutan ini. Kemudian pada esok harinya saja meneruskan perjalanan. Pada mulanya Sarkara yang beratak keras kepala itu ngotot. Tetapi setelah bisa berpikir tenang akhirnya ia bisa menerima pendapat bocah itu. Karena dalam keadaannya yang amat payah, sekalipun berjalan tentu lambat. Dan kalau tiba di tempat pamannya pada waktu malam, maka pamannya yang mempunyai tabiat aneh tentu marah-marah. Karena merasa diganggu tidurnya. Malam itu Jaka pekek amat menderita. Racun dingin mengamuk hebat sekali, sehingga ia menggigil. Akan tetapi karena ia kasihan kepada Sarkara yang sudah lelah mendukungnya hampir sehari, maka ia tidak mau mengganggunya, dan dalam usahanya menahan dingin ia menggigit bibir. Pada saat Jaka pekek bergulat melawan racun dingin yang mengamuk itu, tiba-tiba terdengar suara senjata beradu. Lalu disusul oleh suara bentakan orang, Hai, mau lari kemana? Belum juga lenyap suara bentakan itu, terdengar teriakan orang, Hai, hadanglah di timur. Lekas. Dia masuk hutan. Sarkara terkejut dan terjaga dari tidurnya. Sedang Jaka pekek yang sedang kedinginan, tak kurang pula terkejutnya. Sarkara segera menghunus goloknya. Sedang tangan kirinya cepat menyambar Jaka pekek, didukungnya, lalu siap siaga untuk melarikan diri. Akan tetapi orang-orang tadi tidak segera menuju ke tempat mereka. Oleh sebab itu kata Jaka pekek kemudian, Kakang, mereka bukan menghendaki kita. Sarkara tak menyaut. Tetapi dalam hatinya sependapat dengan Jaka pekek. Sebab kalau orang-orang itu menghendaki mereka, tentunya telah tiba di situ. Dengan berlindung pada sebatang pohon yang besar, mereka menyaksikan berkelebatnya beberapa bayangan orang. Ternyata sebanyak tujuh orang telah mengurung dan mengeroyok seorang laki-laki. Dalam cuaca yang gelap itu, mereka tak dapat menyaksikan secara jelas siapakah mereka-mereka itu. Sedang yang mereka ketahui hanyalah orang yang dikeroyok itu sakti mandraguna. Tandanya, dikeroyok tujuh orang belum juga roboh binasa. Padahal ia hanya melawan dengan tangan kosong. Akan tetapi gelapnya cuaca itu kemudian berganti, dengan munculnya Seng Dewi malam sesudah awan tebal yang menutupinya tersapu angin. Lalu Sarkara dan Jaka pekek dapat mengamati orang-orang itu secara jelas, kemudian nampaklah laki-laki yang dikeroyok itu bertubuh tinggi besar. Sedang pihak yang mengeroyok, terdiri dari empat orang laki-laki dan dua orang perempuan. Sarkara keheranan dibuatnya. Mengapakah sebabnya laki-laki itu dikeroyok tujuh orang? Kalau menilik dari sepak terjang mereka, ternyatalah tujuh orang itu bukanlah orang-orang sembarangan. Mengapa tanpa malu mengeroyok satu orang? Mungkinkah laki-laki yang dikeroyok itu merupakan seorang penjahat sakti sehingga memerlukan keroyokan. Pada saat Sarkara sedang berpikir itu, tiba-tiba Jaka pekek berseru perlahan, bibi beratajaya. Salah seorang dari perempuan yang mengeroyok itu benar rendang beratajaya, tunangan Jaka lambang. Tadi Jaka pekek tidak mengenalnya, tetapi setelah wajah cantik itu terkena oleh sinar bulan, ia dapat mengenalnya. Kau kenal mereka? Tanya Sarkara berbisik. Aku hanya mengenal seorang saja, bibi beratajaya yang cantik itu, Jaka pekek menerangkan. Tetapi hem, mereka tak tahu malu. Lumerah saja mereka bisa menang, mengeroyok satu orang desis Sarkara geram. Perkelahian yang tak seimbang itu berlangsung terus dengan amar sengitnya. Jaka pekek memperhatikan setiap gerakan mereka penuh perhatian. Dan tiba-tiba terdengar bisiknya, ah dua orang berpici dan bersarung itu, dari pondok beligo. Sesaat kemudian terdengar Jaka pekek berbisik lagi, ah, orang berjubah itu dari perguruan Semeru. Kakang, perhatikan. Gerakan ilmu pedang pancasari itu benar-benar hebat. Tapi, tapi siapakah laki-laki yang bersenjata sepasang golok itu? Apakah bukan dari perguruan lodaya pendapat Sarkara? Bukan jawab Jaka pekek. Biasanya orang-orang lodaya menggunakan golok pada tangan kanan dan sebatang tongkat pada tangan kiri. Mendengar keterangan Jaka pekek itu dalam hati Sarkara kagum dibuatnya. Karena itu ia segera berpendapat, bahwa setiap murid perguruan kemuning mempunyai pengetahuan yang amat luas pada setiap gerakan ilmu masing-masing perguruan. Sama sekali tidak disadari olah Sarkara, bahwa pengetahuan Jaka pekek itu bukan dari Wismu Murti, akan tetapi dari hasil pendidikan Kreti Windu. Pertempuran seorang melawan tujuh orang itu masih terus berlangsung dengan amat hebat. Sedang orang yang dikeroyok itu, tetap memberikan perlawanan dengan tangan kosong. Hebat sekali serangan-serangan balasan tangan kosong itu. Tubuhnya berkelebat ke sana kemari, dan angin pukulannya dasyat luar biasa. Karena perlawanan yang hebat itu, membuat para pengeroyok tidak segera bisa merobohkan orang gagah itu. Mendadak terdengarlah bentakan nyaring, gunakanlah senjata rahasia. Dua orang di antara mereka segera melompat keluar dari garis pertempuran. Disusul dengan menyambarnya beberapa batang pisau terbang. Serangan-serangan dengan senjata pisau terbang ini ternyata memberi hasil. Dalam perlawanannya orang itu menjadi agak sibuk dan terdesak. Karena di samping dia harus melawan senjata-senjata para pengeroyok, ia pun harus pula melawan pisau-pisau terbang yang datang seperti hujan. Tiba-tiba terdengar teriak salah seorang, Mandaraka. Dengarlah, kami tidak menghendaki jiwamu. Mengapa engkau nekat melawan? Daripada engkau terancam bahaya, lebih baik engkau serahkan saja regul setera. Mendengar disebutnya nama Mandaraka, Sarkara amat terkejut. Desisnya, Mandaraka?